Di jalanan, Qin Fei yang berdiri di persimpangan jalan, melihat sekelilingnya dengan bingung. Jalan yang mana? Meskipun wakil pemimpin itu mengatakan bahwa jika dia berjalan menyusuri jalan itu, kurang dari setengah mil jauhnya, dia akan mencapai kediaman tetua agung, tetapi dia tidak mengatakan ke arah mana. Ini? Belum lagi pusat kota, dia bahkan tidak mengenal kota timur. Bagaimana dia bisa menemukannya? Benar. Jaraknya hanya setengah mil, tidak bisakah aku melepaskan pikiran ilahiku untuk menemukannya. Qin Fei yang menepuk kepalanya dan segera melepaskan indera keilahiannya, yang meluncur ke segala arah. Segera. Dia melihat banyak sekali rumah mewah. Setiap rumah besar sangat besar dan mewah. Di atas gerbang salah satu rumah besar, tertulis tiga kata, tetua agung. Desir. Mengikuti dengan saksama. Qin Fei yang melangkah maju dan muncul di depan gerbang. Siapa ini? Ada dua orang pelayan di gerbang, dan mereka langsung menatap Qin Fei yang dengan waspada. Mengapa kamu begitu gugup? Apakah ada orang yang berani membuat masalah di rumah tetua agung? Qin Fei yang tersenyum tipis. Apakah kamu mau Yuan Yuan? Kedua pelayan itu tercengang. Ya. Saya punya masalah yang harus didiskusikan dengan tetua agung. Mohon beritahu dia tentang kedatangan saya. Qin Fei yang menangkupkan tangannya dan tersenyum. Keduanya saling berpandangan, lalu menatap Qin Fei yang dan berkata, kalau begitu kamu tunggu di sini sebentar. Setelah berkata demikian, salah seorang di antara mereka berbalik dan berlari ke dalam rumah besar itu. Qin Fei yang menunggu dengan tenang. Adapun pelayan lainnya, dia penasaran mengamati Qin Fei yang. Dia mendengar bahwa Mohon Yuan memiliki hubungan yang baik dengan Tuan Muda Ye Tian, tetapi dia tidak terlihat menonjol. Penampilannya rata-rata, dan temperamennya rata-rata. Bagaimana orang seperti itu bisa dihargai oleh Tuan Muda Ye Tian dan memanggilnya saudara? Para pelayan ini tidak tahu bahwa Qin Fei yang telah menguasai enam jenis hukum dan telah menjadi murid wakil pemimpin. Jadi menurut mereka, alasan mengapa Qin Fei yang terkenal sepenuhnya karena Ye Tian? Tentu saja. Bagi Qin Fei yang, dia terlalu malas untuk menjelaskan. Karena tidak ada gunanya mempermasalahkan hal-hal ini. Tiba-tiba, pelayan itu melihat ke belakang Qin Fei yang dengan ekspresi hormat. Sementara itu, Qin Fei yang juga tampaknya merasakan sesuatu. Dia berbalik dan melihat ke belakang. Dia melihat seorang wanita berpakaian hijau berjalan ke arah mereka bersama dua gadis pelayan. Wanita berpakaian hijau ini cantik alami. Dia tinggi dan ramping, dan rambut hitamnya yang halus bagaikan air terjun. Kulitnya berkilau dan bening, dan fitur wajahnya sangat indah. Lebih jauh lagi, usia wanita ini serupa dengan usianya. Namun, kultifasinya tidak biasa. Lingkaran besar alam abadi. Nona, Anda akhirnya kembali. Pelayan itu bergegas maju untuk menyambutnya dengan gembira. Ya, gadis berpakaian hijau itu menganggup dan tersenyum. Segera setelah itu, dia menatap Qin Fei yang dengan sedikit kecurigaan di matanya dan bertanya, siapa dia? Bagaimana situasinya? Qin Fei yang sedikit terkejut. Apakah ada orang di aliansi yang tidak mengenalinya? Dari cara pelayan itu menyapanya, wanita berpakaian hijau ini pastilah keturunan tetua pertama. Secara logika, dia seharusnya mengenalinya. Nona, namanya Mo Wu Ji. Dia murid baru Hall of the Exalted. Pelayan itu menjelaskan. Mo Wu Ji. Wanita berpakaian hijau itu tertegun. Matanya langsung dipenuhi rasa ingin tahu. Dia berkata, Aku sudah banyak mendengar tentangmu. Benarkah begitu? Qin Fei yang tersenyum tipis. Meskipun aku belum pernah bertemu denganmu, aku sudah mendengar namamu sejak lama. Kamu membantu Xiao Jin membunuh Feng Wanyun, dan tetua ke-10 masih berlutut di kota Cloud Seah. Kata wanita berpakaian hijau itu. Xiao Jin. Qin Fei yang sedikit terkejut. Dari cara dia menyapanya, sepertinya dia memiliki hubungan yang baik dengan Xiao Xiao Jin. Dia bertanya dengan curiga, Kamu dan Xiao Xiao Jin. Kami bersaudara. Lagi pula, aku juga murid Hall of the Exalted. Kata wanita berpakaian hijau itu. Saudara perempuan. Dan seorang murid dari Aula Agung. Qin Fei yang sedikit bingung. Karena dia adalah murid Hall of the Exalted, dia pasti tahu seperti apa rupanya. Dilihat dari wajahmu yang bingung, kamu pasti bertanya-tanya mengapa aku tidak tahu seperti apa penampilanmu. Karena aku telah berlatih di luar selama bertahun-tahun dan baru kembali hari ini. Mengenaimu, aku mendengarnya dari saudara Ye Tian. Kata wanita berpakaian hijau itu. Jadi begitulah adanya. Qin Fei yang menganggup menyadari hal itu. Tunggu sebentar. Dilihat dari cara dia menyapa Ye Tian, tampaknya dia memiliki hubungan baik dengan dia. Tidak. Harus dikatakan bahwa dia memiliki hubungan yang baik dengan Ye Tian. Bagaimanapun, salah satu dari mereka adalah cucu dari wakil pemimpin, dan yang lainnya adalah keturunan dari tetua agung. Mereka saling kenal sejak lahir. Adapun Zhao Xiao Jin, wanita ini pasti mengenal Ye Tian melalui dia. Jika memang begitu, maka hubungannya dengan Ye Tian mungkin tidak biasa. Karena hubungan antara Zhao Xiao Jin dan Ye Tian, hampir tidak ada yang tahu tentang hal itu di masa lalu. Karena wanita ini mengetahuinya, itu berarti Ye Tian sangat mempercayainya. Saya dengar dari saudara Ye Tian bahwa kamu sangat kuat. Mengapa kita tidak bertanding saja? Mata wanita berpakaian hijau itu berbinar ketika dia tersenyum. Qin Fei yang sedikit tercengang. Ketika dia mengatakan ini, jelas ada jejak niat bertarung di matanya. Apakah dia seorang maniak pertempuran? Dia tersenyum dan berkata, tidak perlu. Apakah kamu meremehkanku karena aku seorang wanita? Wanita berpakaian hijau itu mengerutkan kening. Sama sekali tidak. Itu hanya perasaan. Tidak perlu seperti itu. Qin Fei yang menggelengkan kepalanya. Hentikan omong kosong itu. Ambil ini. Tatapan mata wanita berpakaian hijau itu berubah dingin. Dia segera menamparkan telapak tangannya ke arah Qin Fei yang. Sebenarnya tidak perlu. Qin Fei yang melangkah maju dan dengan tenang menghindarinya. Ada senyum tipis di wajahnya. Apakah kamu seorang pria atau bukan? Kau bahkan tidak berani menerima tantangan seorang wanita. Jangan membuatku membencimu. Kata wanita berpakaian hijau itu dengan marah. Kalau begitu, kau boleh membenciku. Qin Fei yang tersenyum tipis. Hah. Wanita berpakaian hijau itu tertegun. Untuk sesaat, dia tidak tahu bagaimana harus menanggapi. Pelayan dan kedua gadis pelayan juga agak tercengang saat mereka melihat Qin Fei yang. Yang lain ingin membencinya, tetapi dia tidak peduli sama sekali. Apakah dia sengaja berpura-pura bebas dan santai? Atau dia tidak memiliki sifat pemarah? Nona, Anda kembali. Pada saat ini, pelayan yang tadi melapor berlari keluar. Ketika melihat wanita berpakaian hijau itu, wajahnya tiba-tiba dipenuhi rasa terkejut. Dalam. Wanita berpakaian hijau itu mengangguk. Kemudian dia menatap Qin Fei yang dan bertanya, Mo Yuan Yuan, apakah kamu akan bertarung atau tidak? Saya tidak akan bertarung. Qin Fei yang menggelengkan kepalanya. Pengecut. Wanita berpakaian hijau itu menatapnya dengan jijik. Kemudian dia berbalik dan menuntun kedua pelayan itu ke dalam rumah besar tanpa menoleh ke belakang. Qin Fei yang tersenyum pahit. Wanita sungguh merepotkan. Tuan mudamu, jangan pedulikan dia. Nona kita memang pemarah. Pelayan itu berjalan ke arah Qin Fei yang dan tersenyum meminta maaf. Tidak apa-apa. Apa yang dikatakan tetua agung? Qin Fei yang bertanya sambil tersenyum. Dia memintaku untuk menerimamu segera. Kata pelayan itu. Kalau begitu tunjukkan jalannya. Qin Fei yang tersenyum tipis. Silakan masuk. Pelayan itu minggir dan mengulurkan tangannya. Ada sedikit rasa hormat dalam ekspresinya. Karena ketika tetua agung mendengar bahwa Mo Yuan Yuan datang menemuinya, dia sangat terkejut. Kemudian dia tampak tidak berani mengabaikannya. Bahkan tetua agung pun seperti ini, apalagi seorang pelayan seperti dia. Titik. Setelah beberapa saat. Di bawah pimpinan pelayan, Qin Fei yang sampai di pintu ruang penerima tamu. Dan tepat di bagian atas ruang resepsi, seorang pria tua berambut putih duduk di kursi utama. Murid Mo Yuan Yuan memberi salam kepada tetua agung. Qin Fei yang berdiri di pintu dan membungkuk. Kamu bisa pergi. Sang tetua agung melambaikan tangannya kepada pelayan itu. Ya. Pelayan itu menjawab dengan hormat lalu berkata, ngomong-ngomong, tuan, nona sudah kembali. Sang tetua agung sedikit terkejut, lalu secerca kegembiraan muncul di wajahnya. Ia bertanya, kapan dia kembali? Baru saja kembali. Di luar, sepertinya ada sedikit gesekan dengan Mo Yuan Yuan. Kata pelayan itu jujur. Sedikit gesekan. Sang tetua agung merasa terkejut. Itu bukan masalah besar. Qin Fei yang tersenyum tipis. Jadi seperti ini. Sang tetua agung menganggup dan melambaikan tangan kepada pelayan itu, Anda boleh pergi. Pelayan itu berbalik dan pergi. Kenapa kamu masih berdiri di depan pintu? Masuklah. Sang tetua agung memandang Qin Fei yang dan berkata sambil tersenyum. Qin Fei yang tersenyum dan memasuki ruang resepsi. Silakan duduk. Sang tetua agung menunjuk ke kursi di sebelahnya. Qin Fei yang melirik ke arah kursi dan berkata sambil tersenyum, ini tidak baik, bagaimana mungkin seorang murid bisa sejajar dengan tetua agung. Duduk saja saat aku memintamu. Kenapa kamu bersikap begitu sopan? Sang tetua agung menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Maka tidak sopan jika murid menolaknya. Qin Fei yang berjalan ke sisi tetua agung dan duduk. Orang tua ini benar-benar tidak menyangka bahwa monster sepertimu akan muncul di aliansi penggarap nakal kali ini. Anda telah memahami enam jenis kekuatan hukum di alam abadi. Yang lebih penting, kamu juga telah memahami esensi keempat dari hukum petir. Jika itu tidak terjadi di depan mataku, orang tua ini tidak akan berani mempercayainya. Sang tetua agung memegang cangkir teh dan minum sambil menggelengkan kepala dan mendesah. Qin Fei yang telah menyiapkan secangkir teh di depannya. Dia tersenyum dan berkata, Penatua agung, tidak peduli seberapa kuat muridnya, aku tidak dapat dibandingkan dengan seorang senior sepertimu. Kamu bersikap rendah hati. Aku tidak bisa dibandingkan denganmu ketika kita seumuran. Minumlah teh. Ini khusus disiapkan untukmu. Sang tetua agung menunjuk ke cangkir teh. Terima kasih. Qin Fei yang mengambil cangkir teh dan menyesapnya. Teh ini juga enak. Tetua agung bertanya dengan rasa ingin tahu, pada saat itu, lelaki tua ini sedang berada di aula pertemuan. Saya melihat bahwa wakil pemimpin dan anggota aula kehormatan sama-sama ingin menerima Anda sebagai murid. Apakah mereka mendatangi Anda? Ya. Qin Fei yang mengangguk. Lalu apakah kamu setuju? Sang tetua agung tampaknya menantikannya. Jika dia tidak setuju, maka dia akan punya kesempatan. Siapa yang tidak mau menerima orang jenius seperti itu sebagai murid? Murid ini setuju dengan wakil pemimpin. Kata Qin Fei yang. Dia telah melihat berbagai macam orang, jadi dia secara alami dapat melihat pikiran tetua agung dalam sekejap. Oleh karena itu, dia tidak sengaja membingungkan dan langsung mengakuinya. Jadi begitu. Tetua agung mengangguk, tetapi ada sedikit kekecewaan di wajahnya. Dia bertanya sambil tersenyum, lalu mengapa kamu ada di sini kali ini? Saya dengar dari guru bahwa Anda juga menguasai hukum petir. Qin Fei yang bertanya. Ya. Sang tetua agung mengangguk. Qin Fei yang meletakkan cangkir tehnya dan berdiri di depan tetua agung. Ia membungkuk dan berkata, Tetua agung, saya harap Anda dapat memberi saya beberapa petunjuk. Jadi kau di sini untuk yang kelima yang mendalam. Sang tetua agung mengangguk lalu berkata sambil tersenyum, duduklah dan bicaralah. Qin Fei yang kembali ke tempat duduknya lagi. Baru saja, ku dengar kau punya sedikit konflik dengan cucu lelaki tua itu. Apa yang terjadi? Sang tetua agung menatapnya dengan curiga. Dia cucu perempuanmu. Qin Fei yang tercengang. Ya. Gadis ini tidak bisa tinggal diam sejak dia masih muda. Dia sering keluar dan tinggal jauh selama ratusan atau ribuan tahun. Orang tua ini juga sangat tidak berdaya di hatiku. Katakanlah, seorang gadis berlarian di luar sepanjang hari. Skandal macam apa itu? Sang tetua agung menggelengkan kepalanya. Penatua, murid ini tidak setuju dengan Anda. Pria dan wanita sama saja. Jika pria bisa keluar dan menjelajah, wanita juga bisa. Qin Fei yang tersenyum. Sang tetua agung terkejut, sebelum mengangguk dan berkata, Baiklah, aku memang keras kepala. Ceritakan padaku tentang konflik itu. Sebenarnya tidak ada apa-apanya. Qin Fei yang menjelaskan situasinya secara singkat. Gadis ini masih sangat kompetitif. Sang tetua agung menggelengkan kepalanya tanpa daya dan berkata sambil tersenyum meminta maaf, jangan pedulikan dia. Sebenarnya, gadis ini cukup baik. Tidak, murid ini tidak keberatan sama sekali. Qin Fei yang melambaikan tangannya. 3182. Baguslah kalau kamu tidak menyimpannya dalam hati. Saya yakin kalian pasti akan menjadi teman di masa depan. Sang tetua agung tersenyum dan berkata, Kalau begitu, katakan padaku, bagaimana kamu memahami hukum petir di masa lalu? Saya memahami hukum guntur saat saya mengatasi kesengsaraan. Kata Qin Fei yang melampaui kesengsaraan. Sang tetua agung tertegun dan bertanya dengan heran, kesengsaraan apa? Itu adalah kesengsaraan yang datang saat aku menerobos ke alam abadi. Kata Qin Fei yang. Apa? Kau berhasil menembus alam abadi, dan kesengsaraan pun datang. Sang tetua agung terkejut. Ya. Qin Fei yang mengangguk. Apa yang sedang terjadi? Ini pertama kalinya aku mendengar tentang kesengsaraan yang datang saat menerobos ke alam abadi. Sang tetua agung menatap Qin Fei yang dengan heran. Qin Fei yang menebak, mungkin ada hubungannya dengan aku yang menjadi dewa. Menjadi dewa. Sang tetua agung tercengang. Ya. Sebelum aku menjadi dewa, setan batin telah lahir. Tetapi aku punya hubungan baik dengan setan batin, jadi aku tak tega membunuh mereka. Jadi, saya menggunakan pertempuran untuk membuktikan dao saya dan memaksakan terobosan. Itulah kesengsaraan pertamaku. Kata Qin Fei yang. Setan batin. Buktikan daomu lewat pertempuran. Ketika tetua agung mendengar ini, dia menatap Qin Fei yang seolah sedang melihat monster. Apakah dia manusia atau hantu? Orang harus tahu bahwa dengan setan batin, seseorang pasti tidak bisa menjadi dewa. Namun, anak laki-laki ini tidak hanya melakukannya, tetapi juga tumbuh hingga ke tingkat seperti itu. Sungguh mengejutkan. Yang paling penting, bocah ini sebenarnya tidak mau membunuh setan batin. Seberapa baik hubungan mereka? Bagaimana dengan setan dalam dirimu sekarang? Sang tetua agung bertanya. Dia mengorbankan dirinya untuk menyelamatkanku. Qin Fei yang menghela nafas. Dia menyelamatkanmu. Dan dia mengorbankan dirinya sendiri. Tetua agung tidak percaya. Apakah iblis dalam begitu baik? Ya. Qin Fei yang mengangguk dan berkata, nyawa murid ini diselamatkan olehnya. Baiklah, ini merupakan suatu hal yang membuka mata bagi orang tua ini. Kau bahkan bisa memengaruhi iblis dalam dirimu. Sepertinya kau bukan orang jahat. Tetua pertama mengangguk sambil tersenyum dan berkata, lanjutkan. Qin Fei yang mengangguk. Ia menenangkan diri dan berkata, kedalaman pertama, kedua, dan ketiga dari hukum petir sangatlah sederhana. Tidak butuh waktu lama bagi saya untuk memahaminya. Namun, kedalaman keempat agak sulit. Sederhana. Ketika tetua pertama mendengar ini, dia hampir muntah darah. Sebagai seseorang yang memahami hukum petir, dia tentu mengetahui kedalaman pertama, kedua, dan ketiga. Saat itu, ia telah menghabiskan lebih dari seratus juta tahun untuk memahaminya. Namun, di mata anak ini, hal itu hanya dapat digambarkan sebagai sederhana. Bukankah dia sengaja mencoba membuat mereka marah? Sang tetua pertama menghela nafas dan bertanya, bagaimana kau memahami tingkatan keempat yang mendalam? Ini semua berkat naga api. Qin Fei yang tersenyum. Naga api. Tetua pertama sedikit terkejut. Dia bertanya, naga api yang keluar dari tempat ujian bersamamu. Ya. Dulu, ketika murid ini dan Zhao Xiaojin menemuinya di tempat ujian, ia kebetulan sedang bertransformasi dan menemui masalah. Murid ini dengan baik hati membantunya dan bahkan membantunya mengatasi kesengsaraannya. Sambil membantunya mengatasi kesengsaraan, murid ini menggunakan kesengsaraan surgawi untuk memahami kedalaman keempat. Qin Fei yang tersenyum. Begitu ya. Pantas saja itu sangat membantumu. Tetua pertama menganggup tanda mengerti. Apa identitasnya di Rock Cultivator Alliance? Qin Fei yang penasaran. Anda akan mengetahuinya di masa mendatang. Tetua pertama tersenyum dan berkata, sepertinya kau harus tahu bahwa kesengsaraan surgawi adalah jalan pintas untuk hukum petir. Ya. Qin Fei yang menganggup. Sayangnya, hanya sedikit orang yang mampu mengatasi kesengsaraan mereka di dunia ini. Jalan pintas semacam ini hanya dapat ditemui secara kebetulan, bukan dicari. Tetua pertama menggelengkan kepalanya dengan menyesal. Ya. Qin Fei yang menganggup dan mendesah. Jika tidak ada jalan pintas, maka jalan ini akan panjang. Ketika orang tua ini memahami hal terdalam kelima, butuh waktu lebih dari 200 juta tahun bagi saya. Kata tetua pertama. Sampai jumpa. Qin Fei yang tercengang. Benarkah? Untuk yang kelima mendalam, ini sudah dianggap sangat cepat. Beberapa orang tidak dapat memahami hal terdalam kelima sepanjang hidup mereka. Tentu saja, untukmu, mungkin ini agak terlalu lama. Lagi pula, kau monster. Tetua pertama terkekeh. Qin Fei yang tersenyum canggung. Baiklah, orang tua ini akan memberitahumu misteri tersembunyi dari tingkat kelima. Mengenai seberapa banyak yang dapat kau pahami pada akhirnya, itu akan tergantung pada pemahamanmu. Tetua pertama tersenyum. Terima kasih, tetua pertama. Qin Fei yang sangat berterima kasih. Tetua pertama melambaikan tangannya dan menutup pintu. Dia juga memasang penghalang untuk mencegah siapapun mengganggu mereka. Pada saat yang sama. Apakah tamu? Kakek ada di ruang tamu untuk menemui Mo Yuan Yuan. Di depan loteng yang indah, seorang wanita berpakaian hijau mengerutkan kening dan menatap kedua pelayan. Ya, nona. Kedua pelayan itu mengangguk. Mo Yuan Yuan ini bukan tamu penting. Mengapa kakek perlu menemuinya di ruang tamu? Wanita berpakaian hijau itu bingung. Saya mendengar bahwa dia memiliki hubungan baik dengan Tuan Muda Yetian. Kedua pelayan itu berkata. Betapapun baiknya hubungan mereka, dapatkah itu dibandingkan dengan hubunganku dengan saudara Ye? Wanita berpakaian hijau itu tidak senang. Dia berbalik dan segera pergi ke ruang tamu. Namun, dia mendapati pintunya tertutup dan bahkan ada penghalang. Pintunya tertutup. Apa yang sedang terjadi? Kedua pembantunya juga tampak curiga. Kakek. Wanita berpakaian hijau itu berteriak beberapa kali ke ruang tamu, tetapi tidak ada jawaban. Nona, berhentilah berteriak. Penghalang ini pasti memiliki efek kedap suara. Kata kedua pembantu itu. Ini terlalu berlebihan. Cucu perempuan saya sudah kembali, tetapi dia bahkan tidak datang untuk bertanya. Dia malah bersembunyi di sana bersama orang luar. Wanita berpakaian hijau itu tidak senang. Curiga. Nona, Anda tidak boleh berkata begitu. Mereka pasti sedang membicarakan sesuatu yang penting. Mengapa kita tidak kembali dan menunggu? Kata kedua pembantu itu. Kenapa kita harus kembali? Tunggu saja di sini. Saya ingin melihat apa yang mereka lakukan di dalam. Wanita berpakaian hijau itu mendengus dan duduk di tangga dekat pintu. Dia cemberut dan merasa kesal. Batuk, batuk. Nona, mengapa Anda duduk di tanah? Bisakah Anda memperhatikan gambar Anda? Bangun. Kedua pelayan itu buru-buru berkata. Diamlah. Aku sangat marah sekarang. Jika kau terus bicara, aku akan memukulmu. Wanita berbaju hijau itu melotot ke arah keduanya. Keduanya mengerutkan leher lalu saling menatap. Mereka berdiri di belakang wanita berbaju hijau itu dengan ekspresi tak berdaya. Mereka menunggu sampai larut malam. Berderak. Akhirnya. Penghalang itu akhirnya menghilang. Pintunya juga terbuka. Tetua pertama berjalan keluar, tetapi Qin Fei yang tidak. Saat ini, dia sedang duduk di ruang tamu. Dia menundukkan kepalanya dan merenung sejenak. Terkadang dia senang dan terkadang dia mengerutkan kening. Hah. Tetua pertama menatap wanita berpakaian hijau yang duduk di tangga dan sedikit terkejut. Dia bertanya, Gadis, apa yang kamu lakukan di sini? Kamu masih tahu cara keluar. Wanita berpakaian hijau itu berdiri dengan marah dan berkata, Aku sudah menunggumu di sini seharian. Setelah berkata demikian, dia berlari ke ruang tamu. Namun, tetua pertama mengulurkan tangan dan menghentikannya. Lalu dia melambaikan tangannya. Pintu tertutup dan penghalang lain dipasang. Apa yang sedang kamu lakukan? Wanita berpakaian hijau itu mengerutkan kening. Jangan ganggu dia sekarang. Tetua pertama tersenyum tipis. Mengapa? Ini rumahku. Tidak bisakah aku masuk? Wanita berpakaian hijau itu menatap tetua pertama dengan wajah getir. Tentu saja bisa, tapi kamu hanya bisa masuk setelah dia keluar. Tetua pertama terkekeh. Kemudian dia menepuk kepala wanita berpakaian hijau itu dan berkata sambil tersenyum, Ayo pergi. Kembalilah bersama kakek dan ceritakan padanya apa yang telah kamu lakukan di luar selama bertahun-tahun ini. Wanita berpakaian hijau itu cemberut dan menatap kedua pelayan itu. Kalian berdua pergilah beristirahat juga. Tetapi pada saat yang sama, dia mengedipkan mata pada kedua pelayan itu. Baiklah, baiklah. Kedua pelayan itu mengerti dan buru-buru berbalik dan pergi. Kalau begitu, ayo kita berangkat. Wanita berpakaian hijau itu menatap tetua pertama dan terkikik. Sang tetua agung tersenyum dan segera menghilang di dalam malam bersama wanita berpakaian hijau itu. Tidak lama setelah tetua pertama pergi, kedua pelayan itu diam-diam berlari kembali dan bersembunyi tidak jauh, mengawasi pintu yang tertutup. Titik. Suatu hari, dua hari. Hingga setengah bulan kemudian, pintu ruang tamu akhirnya terbuka lagi di tengah malam. Qin Fei yang berdiri di depan pintu dan menatap malam di luar. Tampak ada sedikit kelelahan di wajahnya. Dia akan keluar. Kedua pelayan itu terus mengawasi ruang tamu. Ketika mereka melihat Qin Fei yang keluar, mata mereka berbinar. Qin Fei yang sama sekali tidak menyadarinya. Dia melangkah keluar pintu, tetapi dia menabrak penghalang yang dipasang oleh tetua pertama. Penghalang itu tidak kasat mata, tetapi saat dia menabraknya, penghalang itu terlihat dalam kehampaan. Hmm. Qin Fei yang sedikit terkejut. Kemudian dia tiba-tiba mengerti dan bergumam, penatua pertama ini tidak buruk. Itu jelas. Dia mendirikan penghalang itu karena dia takut ada orang yang akan mengganggunya. Suara mendesing. Pada saat berikutnya, tetua pertama muncul di depan penghalang. Dengan lambayan tangannya, penghalang itu menghilang. Dia kemudian tersenyum dan berkata, bagaimana? Mendesah. Qin Fei yang menggelengkan kepalanya dan mendesah, aku hanya mengerti 10 hingga 20 persen. Apa? Kamu hanya memahami 10 sampai 20 persen dalam waktu setengah bulan. Tetua pertama menatap Qin Fei yang dengan kaget. Orang aneh macam apa ini? Meskipun penjelasannya sangat rincin, tetap saja itu bukan sesuatu yang bisa dipahami oleh orang awam. Karena di masa lalu, dia juga pernah membimbing orang lain. Belum lagi setengah bulan, bahkan ratusan ribu tahun, atau jutaan tahun, mereka tidak dapat memahami sepersepuluh ribu esensinya. Namun, pemuda ini dapat memahami 10 hingga 20 persen dalam waktu setengah bulan. Perbedaan antara 10 hingga 20 persen dan sepersepuluh ribu sangat besar. Kemampuan pemahamannya terlalu mengerikan. Yang terburuk adalah pemuda ini tampak kecewa. Bukankah ini menyebalkan? Terima kasih atas bimbinganmu, Tetua. Aku akan berusaha lebih keras dan mencoba memahami kelima hal yang mendalam sesegera mungkin. Qin Fei yang membungkuk dan berkata, Kalau begitu, aku akan menantikan penampilanmu. Tetua pertama tersenyum tipis. Kalau begitu, saya permisi dulu. Qin Fei yang menangkupkan tinjunya. Hem. Tetua pertama mengangguk. Qin Fei yang melangkah maju, melangkah ke langit, dan dengan cepat menghilang tanpa jejak. Benar-benar monster, benar-benar monster. Tetua pertama memandang langit malam tempat Qin Fei yang menghilang dan berseru. Kali ini, wakil pemimpin benar-benar menemukan harta karun. Pada waktunya, pemuda ini pasti akan menjadi pilar aliansi pembudidaya nakal. 3183. Merindukan. Di halaman yang elegan dan tenang. Kedua pelayan itu segera berlari ke loteng dan melihat ke arah wanita berpakaian hijau yang duduk di aula. Bagaimana? Wanita berpakaian hijau itu bertanya. Dia keluar. Kata kedua pembantu itu. Dia akhirnya keluar. Ayo pergi. Wanita berpakaian hijau itu bangkit dan berjalan keluar dengan cepat. Jangan pergi. Dia sudah pergi. Kedua pelayan itu buru-buru berkata. Dia sudah pergi. Wanita berpakaian hijau itu tertegun. Ya. Kedua pelayan itu mengangguk. Mengapa kamu tidak menghentikannya? Wanita berpakaian hijau itu memandang mereka berdua dengan rasa tidak puas. Dengan adanya lor di sini, kita bahkan tidak berani muncul, apalagi menghentikannya. Kedua pelayan itu menggelengkan kepala tak berdaya. Apa yang dia katakan pada kakek? Wanita berpakaian hijau itu curiga. Terlalu jauh. Aku tidak mendengar dengan jelas. Keduanya menggelengkan kepala. Yah. Orang ini pasti sudah kembali ke Hall of Fame. Kita akhiri saja. Pokoknya, aku akan kembali ke Hall of Fame besok. Wanita berpakaian hijau itu duduk di depan meja teh dengan lemah. Setelah menanti berhari-hari, penantianku ternyata sia-sia. Namun, dia semakin penasaran pada Qin Fei Yang. Mengapa kakek sangat menghargai orang ini? Titik. Namun, Qin Fei Yang tidak kembali ke Hall of Fame. Dia sangat bingung sekarang. Dia berkeliaran tanpa tujuan di Gunung Salju Changlan. Anginnya dingin dan menusuk, tetapi dia tidak merasakannya sama sekali. Dalam benaknya, dia merenungkan tentang hukum guntur yang kelima. Sang Tetua Agung berkata banyak hal, dan dia menyimpulkan bahwa hanya dengan melihat asal muasal, seseorang dapat mencapai akhir. Itu seharusnya berarti bahwa hanya dengan melihat asal mula hukum guntur, seseorang dapat memahami hukum mendalam kelima. Tapi dari mana asal-usulnya? Inilah pertanyaan yang membuatnya bingung. Semua hukum dunia berasal dari dunia ini, dan kekuatan hukum mewakili asal mula dunia. Semua makhluk hidup di dunia tidak dapat meninggalkan asalnya. Tunggu. Asal. Mungkinkah asal mula hukum guntur adalah asal mula? Atau apakah itu kekuatan asal-usulnya? Titik. Tanpa disadari, hari telah fajar. Qin Fei Yang menatap gletser di depannya dan tidak bisa menahan diri untuk tidak tertegun. Bukankah ini tempat dia meninggalkan gunung salju Changlan? Bagaimana dia bisa sampai ke sini tanpa diketahui? Setelah sadar kembali, dia berbalik dan pergi. Namun, dia tiba-tiba berhenti dan berpikir sejenak sebelum berbalik dan mengamati area di depannya. Segera. Dia melihat suatu sosok di salah satu puncak es. Orang ini adalah Sing Kedua. Sing Kedua duduk bersila di puncak es. Seluruh tubuhnya seperti patung batu, tidak bergerak sama sekali. Tuanku. Qin Fei Yang terbang dan menangkupkan tangannya untuk memberi hormat. Sing Kedua membuka matanya dan sedikit terkejut. Kemudian, dia bangkit dan membungkuk kepada Qin Fei Yang. Anda. Qin Fei Yang terkejut. Sekarang kau adalah murid pribadi Milord, dan aku adalah bawahannya. Seharusnya aku yang memberi penghormatan kepadamu. Kata Sing Kedua sambil tersenyum. Tidak, tidak, tidak. Anak muda ini tidak mampu membelinya. Qin Fei Yang melambaikan tangannya berulang kali. Sing Kedua adalah seorang dominator yang sempurna, sosok mengerikan yang telah menguasai lima jenis hukum. Sekalipun dia murid wakil ketua aliansi, dia tidak boleh bersikap sombong di hadapan orang ini. Dia memang sangat mirip dengan Tuan Muda Ye Tian. Ramah dan Sopan. Sing Kedua bergumam pada dirinya sendiri. Kesannya terhadap Qin Fei Yang semakin dalam sekali lagi. Dia bertanya, Kemana kamu pergi? Saya pun tidak tahu. Saya hanya sedang memikirkan beberapa hal dan tanpa sadar datang ke sini. Karena saya sudah di sini, saya mungkin juga akan jalan-jalan. Qin Fei Yang tersenyum. Apa yang sedang kamu renungkan hingga kamu begitu asyik memikirkannya? Sing Kedua mencurigakan. Itulah makna mendalam dari hukum. Qin Fei Yang tersenyum. Makna mendalam hukum. Sing Kedua sedikit terkejut. Dia mengamati Qin Fei Yang, sedikit keterkejutan perlahan merayapi matanya. Dia benar-benar telah menembus alam abadi yang sempurna. Tidak heran dia begitu terobsesi dengan makna mendalam hukum. Ternyata dia ingin menerobos ke tingkat dominator setengah langkah. Makna mendalam kelima adalah rintangan besar. Anda tidak bisa terburu-buru. Ada pepatah yang mengatakan, jika kondisinya tepat, kesuksesan akan datang dengan sendirinya. Anda harus rileks dan tidak memberi tekanan pada diri sendiri. Kedua Sing mengingatkan. Terima kasih atas saran Anda. Qin Fei Yang menangkupkan tangannya dan tersenyum. Baiklah, aku akan mengirimmu keluar. Hati-hati, di luar sana bukan gunung Changlan. Tidak ada yang melindungimu. Sing kedua mengingatkannya saat dia terbang menuju penghalang. Saya akan. Qin Fei Yang mengangguk. Setelah membuka penghalang, Qin Fei Yang menangkupkan kedua tangannya dan mengucapkan terima kasih. Kemudian, dia berbalik dan melangkah ke udara selangkah demi selangkah. Dia sangat berbakat dan pekerja keras. Sulit untuk tidak meraih sesuatu di masa depan. Menatap punggung Qin Fei Yang, sekilas senyum terpancar di mata second Sing. Dibandingkan dengan para playboy di ibu kota aliansi, anak ini memang jauh lebih kuat. Wuih. Tiba-tiba, sosok kekar mendarat tanpa bersuara di samping Sing kedua dan bertanya, kakak kedua, apa yang sedang kamu pikirkan? Kakak. Ekspresi Sing kedua membeku. Dia menatap orang itu dan berkata, mengapa kamu di sini? Itu benar. Orang yang datang adalah kakak laki-laki Sing kedua dan Sing ketiga, Sing Da. Saya diperintahkan oleh Tuan untuk melindungi Mo Yuan Yuan secara rahasia. Sing Da. Memang. Sing kedua mengangguk. Baiklah, aku pergi dulu. Jika Tuan Wakil Ketua Aliansi meminta, aku akan pergi bersama Mo Yuan Yuan. Setelah Sing Da memberikan instruksinya, dia berubah menjadi bayangan hitam dan menghilang di ujung gunung bersalju. Dia benar-benar meminta Big Brother untuk melindunginya secara pribadi. Sepertinya Tuan sangat menghargainya. Sing kedua bergumam. Titik. Kembali ke Qin Fei Yang. Setelah meninggalkan Gunung Changlan, ia terus berjalan tanpa tujuan. Siang. Dia memasuki jauh ke pegunungan dan melihat sebuah desa yang terletak di pegunungan. Desa itu tidak kecil. Ada sekitar beberapa ribu keluarga. Namun, kultivasi mereka tidak kuat. Yang paling kuat hanyalah imortal. Ia mengamati desa itu dan hendak pergi ketika tiba-tiba ia melihat seorang lelaki tua duduk di tepi sungai sambil memancing. Qin Fei Yang tiba-tiba memiliki dorongan dan mendarat di samping lelaki tua itu. Anda. Lelaki tua itu berusia enam puluhan. Rambutnya putih, tetapi dia penuh energi. Dia menatap curiga pada pemuda yang tidak dikenalnya yang tiba-tiba muncul. Orang tua, jangan gugup. Aku hanya orang yang lewat. Qin Fei Yang tersenyum tipis, menunjukkan sedikit kebaikan. Lelaki tua itu menghela nafas lega dan berkata sambil tersenyum, desa kita terisolasi dari dunia luar. Sudah takdir kau bisa datang ke sini. Kau tampak sedikit kebingungan. Apakah kau sedang berjuang melawan sesuatu? Hmm. Qin Fei Yang menatap orang tua itu dengan heran. Jangan menatapku seperti itu. Meskipun aku tidak sekuat dirimu, aku jauh lebih tua darimu. Jadi, wajar saja jika aku telah melihat lebih banyak hal daripada dirimu. Orang tua itu tertawa dengan suara serak. Itu benar. Qin Fei Yang menganggup dan berdiri di samping lelaki tua itu. Sambil menatap sungai yang mengalir pelan, dia bertanya, Kalau begitu, lelaki tua, menurutmu, apa yang dilambangkan oleh Guntur? Guru. Orang tua itu tercengang. Ia menunjuk ke langit dan bertanya, Apakah kau berbicara tentang Guntur yang menghasilkan hujan? Qin Fei Yang tertegun. Dia mengangguk sambil tersenyum dan berkata, Kurasa begitu. Orang tua itu berpikir sejenak dan berkata, Menurutku, hal ini seharusnya dianggap sebagai hukuman atas kejahatan. Menghukum kejahatan. Qin Fei Yang tercengang. Ya. Bukankah ada pepatah? Anak durhaka, hati-hatilah, jangan sampai tersambar petir. Bukankah ini hukuman kejahatan? Setelah lelaki tua itu berkata demikian, dia tersenyum dan berkata, Itu hanya pendapatku. Jangan dianggap serius. Tidak apa-apa. Sebenarnya, apa yang Anda katakan cukup masuk akal dalam aspek ini? Qin Fei Yang tersenyum sedikit. Apa maksudmu dengan itu? Itu hanya omong kosong. Jangan pedulikan itu. Mengapa kita tidak duduk bersama? Aku punya alat pancing di sini. Aku bisa meminjamkannya padamu. Orang tua itu mengambil pancing di sebelahnya dan menyerahkannya kepada Qin Fei Yang. Oke. Qin Fei Yang mengangguk. Memancing dapat membuat seseorang lebih fokus. Ketika pikiran terfokus, hati akan tenang. Ketika hati tenang, beberapa hal akan dipahami secara alami. Ia meraih tongkat pancing dan memindahkan sebuah batu ke samping lelaki tua itu. Ia menggunakannya sebagai bangku dan duduk di atasnya. Setelah menggantung umpan, ia mulai memancing dengan tenang. Meskipun lelaki tua dan lelaki muda itu tidak berbicara, pemandangan itu tampak sangat harmonis. Xing Er, yang berdiri di puncak gunung seberang, memandang tindakan Qin Fei Yang dengan sedikit kekaguman di matanya. Di era ini, baik generasi tua maupun muda, mereka semua tidak sabaran. Sangat sedikit orang yang mau duduk dan memancing. Karena bagi mereka, itu adalah pemborosan waktu belaka. Waktu berlalu dengan cepat. Langit berangsur-angsur menjadi gelap. Qin Fei Yang tidak menangkap seekor ikan pun, tetapi dia tidak merasa kecewa. Sebaliknya, ada senyum di wajahnya. Karena dia duduk diam sepanjang sore dan tidak memikirkan apapun, hatinya menjadi benar-benar tenang. Di sisi lain, lelaki tua itu mendapat hasil panen yang baik. Dua ekor ikan besar, keduanya sepanjang setengah meter. Anak muda, hari sudah mulai malam. Mengapa kamu tidak menginap di desa bersamaku malam ini? Orang tua itu menyimpan pancingnya dan menatap Qin Fei Yang. Terima kasih, orang tua. Tapi aku sudah mengganggumu sepanjang sore. Aku tidak berani melanjutkan. Aku pamit dulu. Qin Fei Yang menggenggam tangannya. Baiklah, kita akan bertemu lagi jika takdir menghendakinya. Orang tua itu tersenyum dan tidak memaksanya. Kita akan bertemu lagi jika takdir menghendakinya. Qin Fei Yang tersenyum dan menyerahkan kembali tongkat pancing itu kepada lelaki tua itu. Dia lalu berbalik dan pergi tanpa suara. Sungguh pria kecil yang aneh. Orang tua itu menggelengkan kepalanya lalu mengambil pancing dan dua ikan besar itu, lalu menghilang di dalam kegelapan malam. Kita akan bertemu lagi jika takdir menghendakinya. Namun, Qin Fei Yang berhenti di puncak gunung dan menatap punggung lelaki tua itu, merenungkan kalimat ini. Kalimat ini sering terdengar dan sering diucapkan. Dulu, dia merasa bahwa ini adalah kalimat yang sangat umum. Namun, saat ini, ketika dia mendengarnya, sepertinya ada perasaan yang berbeda. Ini tampak seperti sifat yang riang dan santai. Semuanya tergantung pada takdir. Tidak perlu ada paksaan atau harapan. Seperti yang diharapkan. Semakin biasa sesuatu terlihat, semakin besar kemungkinan ia menyembunyikan kebenaran. Hanya saja, biasanya tidak ada yang memerhatikannya. Semoga beruntung. Qin Fei Yang menatap punggung lelaki tua itu dan tersenyum. Kemudian dia berbalik dan pergi. Meskipun menghabiskan sore bersama lelaki tua itu tidak memberikan pencerahan atau bantuan apapun kepada kemampuan mendalam kelimanya, perubahan halus dalam kondisi pikirannya dapat dianggap sebagai semacam sublimasi. Setengah bulan lagi berlalu. Pada hari ini, dia datang ke Cloud Sea City. Kota Laut Awan yang baru dibangun sama makmurnya seperti sebelumnya. Bahkan lebih makmur dari sebelumnya. Karena ada banyak orang yang menonton acara itu sekarang. Tetua ke-10 dari aliansi penggarap nakal selalu tidak mudah didekati. Namun, sekarang, dia berlutut di alun-alun di tengah kota. Ini adalah pemandangan yang sulit ditemukan seumur hidup. Sekarang, pemandangan itu ada di depannya, dia pasti tidak boleh melewatkan kesempatan ini. Oleh karena itu, orang-orang dari seluruh benua timur datang ke kota Laut Awan hampir setiap hari untuk bertamasya. Hal ini menyebabkan kota Laut Awan menjadi lebih ramai dari sebelumnya. 3184 Kali ini, dia tidak mengubah penampilannya dan menggunakan identitas Moyuan-yuan. Oleh karena itu, ketika dia memasuki kota, dia menarik perhatian semua orang. Bukankah itu Moyuan-yuan? Dia berani datang ke kota dengan kurang ajar seperti itu. Apakah dia tidak takut tetua ke-10 dan keluarga Wu Sanjuan membalas dendam? Dia punya nyali. Semua orang berdiskusi dengan lembut. Tetapi Kinfei yang bersikap seolah-olah dia tidak mendengar pembicaraan ini dan berjalan sendirian di jalan. Perlahan-lahan, dia datang ke alun-alun di tengah kota. Tetua ke-10, Wu Sanjuan, Zhao Yunhai, dan Zhao Tianyun masih berlutut di alun-alun. Orang harus tahu bahwa 500 tahun telah berlalu sejak permulaan. Dengan kata lain, mereka berempat telah berlutut di sini selama 500 tahun. Jika dia manusia, dia pasti sudah berlutut di sini sejak lama. Namun, meskipun mereka berempat memiliki kultivasi yang baik, tidak baik berlutut selama 500 tahun. Bukan hanya tubuh mereka yang tersiksa, tetapi pikiran mereka juga hancur. Mereka telah lama kehilangan kejayaan mereka sebelumnya. Terutama tetua ke-10, dia sangat putus asa, seperti mayat hidup. Tidak ada warna di matanya. Qin Fei Yang berjalan ke alun-alun. Xing ketiga masih mengawasi di sini. Melihat kedatangan Qin Fei Yang, Xing ketiga membuka matanya dan menganggup ke arah Qin Fei Yang sambil tersenyum. Qin Fei Yang juga tersenyum pada Xing ketiga, lalu menatap tetua ke-10 dan yang lainnya. Kemunculan Qin Fei Yang telah menimbulkan keributan, jadi mereka berempat langsung tahu. Namun, saat ini, mereka seperti mati rasa. Setelah melirik Qin Fei Yang, mereka menundukkan kepala dan menatap tanah dengan tatapan tak bernyawa. 500 tahun penyiksaan, 500 tahun kehancuran. Jika orang lain, mereka juga akan merasa mati rasa. Qin Fei Yang melihat sebentar dan berkata, cucumu Feng Wan Jian juga sudah meninggal. Apa? Tetua ke-10 tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap Qin Fei Yang. Ya, aku membunuhnya. Dia ingin membalaskan dendammu, tapi sayangnya dia tidak punya kekuatan. Tapi jangan salah paham, aku tidak menggunakan tipu daya apapun. Aku membunuhnya secara terbuka di arena pertarungan. Qin Fei Yang berkata dengan ringan. Ketika tetua ke-10 mendengar ini, dia tidak dapat menahan senyum sedih. Sekarang setelah kedua cucunya meninggal, dia merasa makin putus asa. Tentu saja. Kebenciannya terhadap Qin Fei Yang juga bertambah kuat. Sebenarnya, Anda tidak bisa menyalahkan saya. Terlepas dari apakah itu kamu atau kedua saudara itu, kalian semua sedang mencari kematian. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya. Jangan terlalu puas diri. Setelah melakukan begitu banyak perbuatan jahat, pembalasan akan datang cepat atau lambat. Tetua ke-10 melotot padanya dengan penuh kebencian. Apa yang kulakukan itu jahat? Qin Fei Yang tersenyum heran. Apakah lelaki tua ini belum sadar? Dulu, kalau bukan karena Feng Wanyun yang arogan dan lalim, bagaimana mungkin mereka bisa punya dendam? Setelah itu, jika Feng Wanyun tidak menyuap Zhang Sanbao dan yang lainnya untuk membunuh mereka di lapangan persidangan, apakah kebencian ini akan semakin dalam? Nanti, jika Feng Wanyun tidak membunuh Zhao Er Yong, Wang Sui, dan Zhao yang dipenjara ilahi, jika tetua ke-10 tidak menghasut Wu Sanjuan dan keluarga Zhao untuk meracuni mereka, apakah mereka akan bersikap begitu tidak bermoral? Ini adalah sebab dan akibat. Pasti ada sebab dan akibat. Tiba-tiba, Qin Fei Yang tampaknya memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang hukum sebab dan akibat. Baik itu dia dan Zhao Er Yong, atau dia dan Zhao Xiao Jin, atau Feng Wanyun, Zhang Sanbao, Zhang Santian, atau bahkan dia dan Ye Tian, wakil pemimpin aliansi, Li Yuan Dao, Li Fu Yuan, Zhang De Yuan, mereka semua memiliki hubungan karma yang tak terelakkan. Karena itu, segala sesuatu di dunia ini, semua makhluk hidup di dunia, tidak dapat lepas dari karma. Misalnya, rantai makanan di dunia ini. Semut itu sangat lemah, bukan? Hewan apapun bisa memakannya, seperti katak dan kadal. Namun, katak dan kadal akan menjadi makanan bagi hewan yang lebih kuat. Misalnya, gajah, harimau, singa, dan bahkan manusia. Mereka semua ada di puncak rantai makanan. Namun, ketika gajah, harimau, singa, dan bahkan manusia mati, bangkai mereka akan menjadi makanan semut dan serangga lainnya. Karena itu, segala sesuatu di dunia ini pasti melalui siklus. Itu sebab dan akibat, perlahan-lahan, tubuh Qin Fei Yang memancarkan aura yang kuat. Akan tetapi, dia sama sekali tidak menyadari hal ini dan tampaknya telah memasuki keadaan yang menakjubkan. Apa yang sedang terjadi? Semua orang bingung. Tidak ada kekurangan dominator yang hadir. Misalnya, sing ketiga adalah dominator yang sempurna. Namun, pada saat ini, dia benar-benar merasakan tekanan yang mengerikan dari Qin Fei Yang. Bahkan tetua ke-sepuluh pun merasakan hal yang sama. Ada sedikit kebingungan di matanya. Ini tampaknya merupakan pencerahan. Lebih-lebih lagi, aura yang muncul dari tubuh Qin Fei Yang tampaknya merupakan jenis kekuatan hukum. Begitu, yang keempat adalah Roda Karma. Qin Fei Yang tiba-tiba bergumam tanpa sadar. Bulan Purnama yang tembus cahaya mengembun di depannya. Roda Karma. Tatapan sing ketiga bergetar. Pada saat yang sama, sing yang tertua, yang bersembunyi dalam kegelapan, juga memasang wajah tidak percaya. Mungkinkah ini adalah hukum Karma yang keempat, Roda Karma. Dia sebenarnya menyembunyikan jenis kekuatan hukum, dan itu adalah hukum Karma. Sing yang tertua tentu tahu bahwa Qin Fei Yang telah menguasai enam jenis hukum, tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa anak ini masih punya trik tersembunyi. Kalau saja anak ini tidak mendapat pencerahan dan tanpa sadar mengungkap hukum Karma, siapa yang tahu berapa lama ia akan menyembunyikannya? Tujuh jenis hukum. Dan dia telah memahami hukum petir dan hukum Karma yang keempat. Ini terlalu menantang surga. Monster semacam ini tidak pernah muncul di alam awan langit sejak zaman dahulu. Titik. Qin Fei Yang akhirnya terbangun dari pencerahannya. Namun, ketika dia melihat roda api di depannya, ada sedikit senyum di matanya. Tapi kemudian, ekspresinya berubah dingin. Dia menatap sing ketiga dan yang lainnya, lalu menatap orang-orang di alun-alun di semua sisi. Dia tidak bisa menahan senyum pahit. Tampaknya hukum Karma tidak dapat disembunyikan lagi. Mo Yuan, aku benar-benar tidak mengerti. Monster macam apa kamu? Sing ketiga kembali sadar dan menatap Qin Fei Yang tanpa daya. Hah! Qin Fei Yang tercengang. Yang lain tidak tahu, tapi aku sudah lama tahu bahwa kau mengungkapkan kekuatan hukum di Aula Agung. Tujuh jenis hukum. Saat aku melihatmu, aku tidak sabar untuk bunuh diri. Sing ketiga tidak berdaya. Bagaimana bisa ada orang aneh seperti itu? Sebelum tiba-tiba menjadi seorang half-step dominator, ia telah menguasai tujuh jenis hukum. Di antara semuanya, bahkan ada jenis hukum yang terkuat, yaitu hukum Karma. Pepatah, perbandingan itu menjijikan, memang benar. Qin Fei Yang tersenyum tipis dan menatap tetua ke-10. Saya harus berterima kasih. Kalau tidak, saya tidak akan mampu memahami hukum Karma tingkat ke-4 secepat ini. Wajah tetua ke-10 tampak muram. Sebagai ucapan terima kasih, aku akan memberimu kematian yang cepat. Itu juga bisa dianggap sebagai pemutusan Karma di antara kita. Qin Fei Yang berkata sambil tersenyum. Dengan suara berdenting, tombak setan langit muncul. Qin Fei Yang meraih tombak setan langit dan langsung menusuk dahi tetua ke-10. Dengan teriakan, tetua ke-10 tentu saja tewas. Apa yang sedang kamu lakukan? Sing ketiga terkejut. Qin Fei Yang bertindak terlalu cepat. Dia tidak bisa bereaksi tepat waktu untuk menghentikannya. Adapun tetua ke-10, laut kinya telah hancur. Selain itu, Sing ketiga juga mengenakan gelang yang terbuat dari batu ajaib penyegel jiwa. Jadi meskipun jiwanya masih ada, dia tidak bisa melawan sama sekali. Pada saat yang sama, Sing pertama juga muncul. Dia bergegas ke sisi Qin Fei Yang dengan satu langkah dan menatap tetua ke-10 yang melotot marah. Wajahnya penuh dengan keterkejutan. Hmm. Qin Fei Yang tidak dapat menahan diri untuk tidak melihat ke arah Fess Sing juga. Kakak, kenapa kamu ada di sini juga? Ketika Sing ketiga memperhatikan Sing pertama, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak tertegun dan bertanya dengan curiga. Kakak, Qin Fei Yang tertegun dan mengerutkan kening. Kamu Sing pertama. Kau memata-mataiku. Tidak, tidak, tidak. Aku tidak memata-mataimu. Aku diperintahkan untuk melindungimu secara diam-diam. Pertama Sing cepat-cepat menjelaskan. Lindungi aku. Qin Fei Yang tercengang. Tampaknya dia mendapat perintah dari wakil pemimpin. Mengapa kamu membunuhnya? Pertama Sing mengerutkan kening. Apa gunanya membiarkan orang seperti itu tetap hidup? Qin Fei Yang berkata dengan tenang. Tapi dia. Pertama Sing mengerutkan kening. Tetua ke-sepuluh memang salah, tapi dia bukanlah seseorang yang bisa dibunuh oleh murid sepertimu. Kalau mau membunuhnya harus minta wakil pemimpin atau bahkan pemimpinnya sendiri yang memberi perintah. Bagi seorang murid sepertimu yang mengambil keputusan seperti itu tanpa izin, berarti kau melanggar aturan. Qin Fei Yang menatap kedua saudara itu dan berkata, masalah ini tidak akan melibatkan kalian berdua. Jika Tuhan menyalahkan saya, saya akan bertanggung jawab. Bisakah kamu memikul tanggung jawab itu? Pertama Sing memutar matanya ke arah Qin Fei Yang. Qin Fei Yang tersenyum dan berkata, dia awalnya adalah orang yang pantas mati. Saya percaya bahwa guru adalah orang yang baik dan tidak akan menyalahkan saya. Baiklah, dia memang sudah mati. Pertama-tama Sing mendesah tak berdaya. Dia seharusnya mengawasi bocah nakal ini setiap saat. Namun, tidak ada yang bisa dia lakukan. Sebelumnya, ketika bocah ini mengungkapkan hukum karma, itu memang terlalu mengejutkan. Karena tetua kesepuluh sudah meninggal, tidak perlu lagi membiarkan ketiga orang ini tetap hidup. Ayo kita bunuh mereka semua. Sing pertama menatap Sing ketiga dan berkata, Baiklah. Sing ketiga menganggupkan kepalanya. Ampuni kami. Saudaramu, Anda orang yang murah hati. Mohon berbelas kasih dan ampuni kami. Kita sudah berlutut di sini selama 500 tahun. Tidak peduli seberapa besar dosa kita, sudah waktunya untuk membayarnya. Wu Sanyuan dan dua orang lainnya buru-buru bersujud dan memohon belas kasihan. Dahi mereka berdarah. Apakah aku bilang aku akan membunuhmu? Itulah yang dikatakan Sing pertama. Jadi, saya tidak bisa membantu Anda. Qin Fei yang berkata dengan jelas. Kamu bisa. Bantu aku mengatakan sesuatu. Mereka pasti akan mendengarkanmu. Saudaramu, apa yang kami lakukan kepada Little Jin memang salah kami. Namun, kami benar-benar telah bertobat. Tolong beri kami kesempatan. Kami berjanji akan jujur di masa mendatang. Zhao Yunhai dan Zhao Yun Tian memohon dengan air mata dan ingus. Wajah mereka dipenuhi dengan keputus asaan. Namun, Qin Fei yang acuh tak acuh. Sing ketiga tidak menunjukkan belas kasihan. Dia langsung membunuh mereka bertiga dan mengambil kembali empat gelang yang terbuat dari batu ajaib penyegel jiwa. Mereka akhirnya mati. Jika itu tergantung padaku, mereka seharusnya sudah dibunuh sejak lama. Benar sekali. Jika orang-orang seperti itu dibiarkan hidup, cepat atau lambat mereka akan menjadi momok. Kerumunan orang di sekitarnya mencibir. Jelas saja aksi Sing ketiga sangat memuaskan. Qin Fei yang tersenyum tipis dan berkata, Sing pertama, Sing ketiga, kalian juga sudah melihatnya. Ini adalah keinginan rakyat. Karena itu, guru tidak akan menyalahkan kita. Mendengar hal itu, kedua saudara itu memandang reaksi orang banyak di sekitarnya dan tidak dapat menahan senyum pahit. Anak ini benar-benar tahu cara memanfaatkan kesempatan. Kemauan rakyat tidak diragukan lagi adalah yang paling penting. Asal dia bisa mendapat kemauan rakyat, itu sama saja dengan mendapatkan kemauan dunia. Oleh karena itu, selama dia melaporkan kebenaran di sini kepada Wakil Ketua Aliansi dan para petinggi aliansi, dia yakin para petinggi ini akan mengerti. 3185 Sing Da menarik napas dalam-dalam, menatap Qin Fei yang dan Sing San, dan berkata, karena mereka semua sudah mati, ayo kembali. Baiklah. Sing San mengangguk. Saya belum ingin kembali. Qin Fei yang menggelengkan kepalanya. Kamu tidak ingin kembali. Sing Da tertegun. Ya, meskipun aku berhasil memahami hukum sebab akibat tingkat keempat secara kebetulan, aku tidak memiliki petunjuk tentang hukum guntur tingkat kelima. Jadi, aku ingin melanjutkan perjalanan keliling benua timur. Qin Fei yang berpikir dalam hati. Ini tidak bisa terburu-buru. Kata Sing Da. Aku tahu, aku tidak terburu-buru. Qin Fei yang tersenyum tipis. Ini. Sing Da merenung sejenak, menatap Sing San, dan berkata, kamu kembali dan melapor. Aku akan menemaninya. Oke. Sing San mengangguk. Kau tidak perlu menemaniku. Aku akan berhati-hati. Qin Fei yang tersenyum tipis. Tidak, ini perintah tuan. Aku harus memastikan keselamatanmu. Lagi pula, apakah menurutmu membunuh tetua ke-10 akan menyelesaikan semua kekhawatiranmu? Tidak. Tetua ke-10 masih memiliki seorang putra dan menantu perempuan. Mereka dulunya berada di ibu kota aliansi, tetapi mereka telah pergi bertahun-tahun yang lalu. Mereka berkata bahwa mereka ingin jalan-jalan, tetapi mereka belum kembali selama ratusan ribu tahun. Dan sekarang, begitu banyak hal telah terjadi. Ketika mereka menerima berita itu, mereka pasti akan kembali untuk membuat masalah bagimu. Sing Da berkata dengan lembut. Mereka tidak kembali selama ratusan ribu tahun. Kalau begitu, mereka mungkin mati di luar. Kata Qin Fei yang. Saat mereka pergi, kultifasi mereka telah mencapai penguasaan lebih besar, jadi mustahil bagi mereka untuk mati semudah itu. Sing Da menggelengkan kepalanya. Jika mereka tidak mati, berarti sudah 500 tahun sejak kecelakaan tetua ke-10, dan semua orang di benua timur mengetahuinya, jadi mustahil bagi mereka untuk tidak mengetahuinya. Qin Fei yang mengerutkan kening. Jadi, ini yang selama ini kita pikirkan. Di mana mereka? Begitu besar terjadi, mereka tidak segera kembali. Kata Sing Da. Jadi, kemungkinan mereka meninggal sangat tinggi. Qin Fei yang tersenyum. Sing Da berkata, Apapun yang terjadi, aku tidak bisa membiarkanmu tinggal di luar sendirian. Aku akan menemanimu, atau kau kembali ke ibu kota aliansi. Tentukan pilihanmu. Apakah saya masih punya pilihan? Qin Fei yang tersenyum pahit dan berkata, Baiklah, kau boleh mengikutiku jika kau mau, asal kau tidak menggangguku. Jangan khawatir. Kalau kamu tidak bicara, aku juga tidak akan bicara. Sing Da. Baiklah. Qin Fei yang menganggup. Sing Da menatap Sing San dan memberi perintah, Kalau begitu, kamu kembali dulu dan ceritakan detailnya pada yang mulia. Ya. Sing ketiga menganggup dan pergi dengan mayat tetua ke-10 dengan mengaktifkan sebuah altar. Qin Fei yang melirik mayat Wu Sanyuan dan dua orang lainnya sebelum berbalik untuk pergi. Tapi pada saat ini, seorang pria parubaya muncul di atas alun-alun. Ada seorang pria berbaju hitam di sampingnya, dan dia adalah wakil gubernur kota Lautan Awan. Adapun pria parubaya itu, Qin Fei yang sangat terkejut. Ternyata itu adalah Zhuotiansheng. Salam, Tuan Sing. Ketika Zhuotiansheng dan pria berbaju hitam melihat Sing Da, mereka langsung mendarat di alun-alun dan membungkuh. Ya. Sing Da menganggup dan tersenyum pada Zhuotiansheng. Apakah kamu terbiasa dengan kota Lautan Awan? Lihat apa yang kamu katakan, bukankah di mana-mana sama saja? Zhuotiansheng tersenyum menyanjung. Apa maksudmu? Qin Fei yang menatap Sing Da dengan curiga. Sing Da tertawa dan berkata, kamu tidak tahu, tapi Zhuotiansheng diangkat menjadi gubernur kota Lautan Awan lebih dari 200 tahun yang lalu. Gubernur kota Lautan Awan. Qin Fei yang tercengang. Semua ini berkat didikan wakil pemimpin aliansi. Zhuotiansheng tersenyum penuh terima kasih, lalu menatap Qin Fei yang dan berkata, kamu Mo Yuan Yuan, kan? Ya. Qin Fei yang menganggup. Sebenarnya, Zhuotiansheng sudah tahu bahwa Mo Yuan Yuan adalah Qin Fei yang, tetapi dia harus berpura-pura di depan Sing Da dan pria berbaju hitam. Nama saudaramu bagaikan guntur di telingaku. Sekarang setelah aku bertemu denganmu, kau memang seekor naga di antara manusia. Karena kalian berdua berada di kota Lautan Awan, mengapa kalian tidak duduk di rumahku? Zhuotiansheng berkata dengan sopan, lalu mengundang Qin Fei yang dan pria berbaju hitam dengan tulus. Ini. Sing Da memandang Qin Fei yang. Melihat sikap Sing Da, Zhuotiansheng dan pria berbaju hitam terkejut. Ajudan terpercaya wakil pemimpin aliansi benar-benar harus mendengarkan sikap anak ini. Seberapa pentingkah anak ini di ibu kota aliansi sekarang? Karena kita tidak tahu harus kemana, ayo kita pergi ke rumah gubernur kota. Qin Fei yang tersenyum. Zhuotiansheng mengundangnya ke rumah gubernur kota di depan Sing Da, jadi dia pasti punya sesuatu untuk dikatakan kepadanya. Kalau begitu, silakan. Zhuotiansheng dengan cepat memimpin jalan di depan. Tiba-tiba, dia menepuk kepalanya dan menatap pria berbaju hitam itu. Terima kasih telah datang ke sini. Beritahu keluarga Zhao dan keluarga Wu untuk mengambil mayatnya. Ya. Pria berbaju hitam itu mengangguk, lalu berbalik dan terbang menjauh. Rumah gubernur kota. Di kamar tamu. Zhuotiansheng mengundang Qin Fei yang dan pria berbaju hitam untuk duduk. Ada seorang pembantu berjongkok di samping meja teh, diam-diam membuat teh. Zhuotiansheng menatap Sing Da dan bertanya sambil tersenyum, Tuan Sing, Anda jarang keluar. Misi apa yang Anda miliki kali ini? Jika Anda butuh sesuatu, katakan saja. Misi saya adalah melindungi Mo Yuan Yuan. Sing Da tidak menyembunyikan apapun. Apa? Melindungi Qin Fei yang. Zhuotiansheng terkejut dan tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik Qin Fei yang. Qin Fei yang hanya tersenyum tipis dan tidak mengatakan apa-apa. Ayo, 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 minum tehnya. Zhuotiansheng menyapa. Sambil minum teh, dia mengobrol dengan Sing Da dan Qin Fei yang diabaikan sejenak. Dia tidak keberatan dan hanya diam minum teh dan merenungkan hukum petir. Tuan, semuanya telah diatur. Tidak lama setelah itu, pria berbaju hitam itu kembali dan juga duduk bersama untuk minum teh dan mengobrol, mencoba untuk lebih dekat dengan Sing Da. Kalian ngobrol saja, aku akan jalan-jalan. Qin Fei yang tersenyum tipis. Zhuotiansheng tertegun dan segera meminta maaf. Maaf, saya telah mengabaikan saudaramu. Tidak apa-apa. Qin Fei yang melambaikan tangannya dan kemudian menatap Sing Da, kau tidak perlu mengikutiku sekarang, kan? Lagi pula, aku berada di istana penguasa kota, tidak akan ada yang berani bersekongkol melawanku. Sing Da tersenyum pahit. Mengapa dia merasa bahwa di mata anak ini, dia selalu memandang rendah dirinya. Qin Fei yang meletakkan cangkir tehnya dan berjalan keluar sendirian, berjalan-jalan di sekitar rumah Tuan Kota. Mata Zhuotiansheng berkedip sedikit dan terus menemani Sing Da. Sekitar tengah hari, Zhuotiansheng akhirnya berdiri dan tersenyum pada Sing Da, Tuan, saya akan memerintahkan anak buah saya untuk menyiapkan jamuan makan. Temani Tuan Sing Da, jangan abaikan dia. Setelah berkata demikian, ia memberi instruksi kepada pria berbaju hitam itu. Berani sekali aku mengabaikannya. Pria berbaju hitam itu menggelengkan kepala dan tersenyum pahit. Sebenarnya dia tidak sabar untuk berduaan dengan Sing Da, agar dia bisa merasa nyaman dan berani mendekatinya. Mendengar itu, Zhuotiansheng berdiri dan pergi sambil tersenyum. Titik. Pada saat ini, Qin Fei yang berdiri di bawah pohon besar dan menatap sebuah alun-nalun di depannya. Itu adalah lapangan latihan bela diri milik istana Tuan Kota. Di lapangan, seorang pemuda berkelahi dengan belasan penjaga. Pemuda itu adalah adik laki-laki Zhuotiansheng, Zhuotiansheng. Setelah bertahun-tahun, Zhuotiansheng tampaknya telah berubah, dia tampak lebih berani dari sebelumnya. Kultifasinya juga meningkat pesat. Titik. Jadi kamu di sini. Tiba-tiba, suara Zhuotiansheng terdengar dari belakang Qin Fei yang. Qin Fei yang berbalik dan melihat Zhuotiansheng berjalan cepat sambil tersenyum, kau tidak menemani Singda. Saya menemukan alasan untuk pergi. Bagaimana? Apakah anakku baik-baik saja sekarang? Zhuotiansheng berjalan di depan Qin Fei yang dan tersenyum pada Zhuotiaocheng yang ada di lapangan. Dia baik-baik saja. Sepertinya kamu telah berusaha keras untuk melatihnya. Qin Fei yang tersenyum sedikit. Bukankah begitu? Ketika kamu pertama kali pergi ke ibu kota aliansi, aku meminta tetuayu untuk melemparkannya ke pegunungan yang dalam untuk hidup sendiri. Setelah puluhan tahun berlatih, dia akhirnya banyak berubah. Zhuotiansheng menghela nafas. Kau seharusnya melakukan itu sejak dulu. Keberanian itu sudah ditempa. Qin Fei yang tersenyum dan berkata, Sekarang, kau hebat sekali. Penguasa kota-kota Laut Awan dan Paman Lu Zheng Yuan berada di level yang sama. Haha, petik 2. Zhuotiansheng tertawa, ada sedikit kebanggaan yang tak bisa disembunyikan di wajahnya. Tetapi, apakah wakil wali kota akan yakin dengan Anda? Lagi pula, kultifasimu sama dengan dia, dan di awalnya adalah wakil penguasa kota Cloud City. Secara logika, dialah yang seharusnya menggantikanmu. Qin Fei yang bertanya. Budidaya yang sama. Zhuotiansheng tertegun dan bercanda, Lihatlah baik-baik, bagaimana tingkat kultifasiku sekarang. Hmm. Qin Fei yang tertegun dan menoleh ke arah Zhuotiansheng. Ada sedikit keterkejutan di matanya. Aura Zhuotiansheng lebih kuat dari sebelumnya. Saya berhasil menembus lebih dari 200 tahun yang lalu. Itulah sebabnya wakil wali kota memintaku datang ke kota Laut Awan. Mungkin kau tidak tahu, tapi penguasa kota dari empat kota super pasti berada di puncak alam berdaulat. Zhuotiansheng tersenyum. Benarkah begitu? Qin Fei yang mengang menganggup tanda mengerti dan bertanya, Kalau begitu, bukankah kau juga punya artefak ilahi penentang surga tingkat legendaris sekarang? Ya. Artefak ilahi kelas legendaris Wu Sanyuan ada di tanganku. Namun, artefak itu rusak karena ulahmu dan sekarang sedang diperbaiki di ruang rahasia. Kata Zhuotiansheng. Qin Fei yang menggelengkan kepalanya dan tertawa. Memikirkan hal ini, dia tidak bisa menahan tawa. Saat itu, Wu Sanyuan mengandalkan artefak ilahi kelas legendaris ini dan berpikir bahwa ia dapat meledakan alam kura-kura hitam. Namun, hasilnya adalah artefak ilahi tersebut rusak parah. Apa artinya kehilangan lebih banyak daripada memperoleh? Inilah yang dimaksud dengan kehilangan lebih banyak daripada memperoleh. Bagaimana dengan tetua Yu? Qin Fei yang bertanya. Dia masih di Winsi City dan menggantikan posisiku. Sekarang dia adalah wakil penguasa kota Winsi City. Zhuotiansheng tersenyum. Baiklah kalau begitu, jangan biarkan orang lain memanfaatkanmu. Qin Fei yang tersenyum. Kemudian, dia berkata, bicaralah. Apa yang ingin kau bicarakan dengan memanggilku ke istana tuan kota? Zhuotiansheng tertegun dan menggelengkan kepalanya. Tidak ada. Aku hanya ingin berbicara denganmu. Jangan berikan itu padaku. Qin Fei yang memutar matanya. Tidak ada yang bisa lolos dari pandanganmu. Zhuotiansheng tertawa getir dan berkata dengan suara rendah, setelah tetua ke-10 berlutut di kota Laut Awan, Lu Zheng Yuan, tetua Yu, dan aku membicarakannya. Permusuhan di antara kalian berdua pasti sangat dalam. Jadi, untuk berjaga-jaga, kami diam-diam menyelidiki keberadaan putra dan menantunya. Menyelidiki putra dan menantunya. Qin Fei yang tercengang. Ketiganya sungguh berusaha keras. Mereka sudah mulai menyelidikinya sejak dini. Menurut penyelidikan kami, tempat terakhir mereka muncul adalah di Tanah Setan Yin lebih dari 10.000 tahun yang lalu. Zhuotiansheng melihat sekeliling dan mengirimkan transmisi suara. 3186 Tanah Setan Yin Qin Fei yang tercengang. Tempat macam apa itu? Dia belum pernah mendengarnya. Tanah Iblis Yin terletak di bagian paling selatan benua timur. Itu juga merupakan perbatasan antara benua timur dan selatan. Zhuotiansheng menjelaskan. Perbatasan antara benua timur dan selatan. Qin Fei yang tercengang. Dia bertanya dengan curiga, bukankah Lautan Awan Langit adalah perbatasan antara empat benua? Itu berdasarkan jarak dalam garis lurus. Lautan Awan Surgawi terletak di tengah empat benua. Dapat dianggap sebagai titik perbatasan, tetapi perbatasan keempat benua saling terhubung. Kata Zhuotiansheng. Jadi seperti itu. Qin Fei yang menganggup mengerti. Mudah dipahami. Alam Awan Langit dapat diibaratkan seperti sebuah lingkaran. Lautan Awan Langit berada di tengah lingkaran. Keempat benua mengelilingi Lautan Awan Langit, sehingga batas keempat benua tersebut terhubung secara alami. Utara, Selatan, Timur, dan Barat. Kedua ujung benua timur terhubung dengan benua selatan dan benua barat. Ini juga menjelaskan mengapa orang-orang balai darah dapat dengan mudah datang ke benua timur dari benua barat. Tanah Iblis Yin sangat besar. Wilayahnya membentang melintasi perbatasan antara benua timur dan selatan. Wilayah ini bukan hanya wilayah terlarang di benua timur, tetapi juga wilayah terlarang di benua selatan. Singkatnya, orang-orang di kedua benua sangat takut dengan negeri Iblis Yin. Menurut rumor, meskipun Tanah Iblis Yin berbahaya, di sana juga tersembunyi peluang besar. Itulah sebabnya banyak orang pemberani yang membentuk kelompok dan memasuki Tanah Iblis Yin. Namun, hanya sedikit orang yang berhasil keluar hidup-hidup. Menurut orang-orang yang berhasil keluar hidup-hidup, mereka bahkan belum mencapai kedalaman Tanah Iblis Yin. Mereka baru saja sampai di perbatasan, tetapi mereka sering menghadapi bahaya yang mematikan. Zuo Tian Sheng menjelaskan dengan ketakutan yang mendalam di matanya. Itu sangat berbahaya. Qin Fei Yang tercengang. Ya, konon katanya, bahkan seorang dominator yang sempurna pun tidak berani tinggal lama di negeri Iblis Yin. Zuo Tian Sheng mengangguk. Bahaya macam apa yang ada di Tanah Iblis Yin? Qin Fei Yang sangat terkejut. Seorang dominator yang sempurna sudah menjadi eksistensi puncak di alam awan langit. Masing-masing dari mereka memiliki metode yang menantang surga. Namun, bahkan para ahli tingkat ini tidak berani bertahan lama. Monster macam apa yang disembunyikan oleh Tanah Setan Yin? Aku belum pernah ke negeri Iblis Yin, jadi aku tidak yakin. Adapun legenda tentang negeri Iblis Yin, itu bukanlah hal yang aneh. Ada yang mengatakan bahwa di dalamnya terdapat banyak sekali binatang buas yang bersembunyi. Ada yang mengatakan bahwa di dalamnya terdapat banyak sekali roh jahat yang memakan makhluk hidup. Ada pula yang mengatakan bahwa di dalamnya terdapat Raja Iblis yang agung. Namun, bahkan mereka yang telah memasuki Tanah Yin Mo tidak tahu bagaimana situasinya. Zuo Tian Sheng menggelengkan kepalanya. Dari apa yang kau katakan, bukankah putra dan menantu tetua ke-10 punya peluang kecil untuk bertahan hidup? Kata Qin Fei Yang. Lebih kurang. Namun, hal itu mungkin tidak terjadi. Bagaimana jika mereka beruntung? Bukan saja mereka tidak mati, tetapi mereka juga memperoleh kekayaan yang tak tertandingi. Singkatnya, tidak ada yang pasti. Sulit untuk diprediksi. Kata Zuo Tian Sheng. Lalu apa yang harus saya lakukan? Mengapa kita tidak mencoba melihat negeri bayangan iblis? Qin Fei Yang bertanya. Jika kau ingin pergi, tidak masalah. Lagi pula, kau memiliki senjata kedaulatan. Namun, menurutku itu tidak perlu bagi mereka berdua. Karena mereka tidak sepadan dengan risikonya. Dan aku menceritakan ini kepadamu murni karena aku ingin kamu berhati-hati. Zuo Tian Sheng tersenyum. Terima kasih. Qin Fei Yang tersenyum sedikit. Kita ini keluarga. Kenapa kamu berterima kasih padaku? Adapun si gila kecil dan si Auxian, kapan mereka berencana menikah? Saya masih menunggu untuk menggendong cucu saya. Kata Zuo Tian Sheng. Ini. Qin Fei Yang ragu-ragu dan menggelengkan kepalanya. Saya tidak berpikir kakak senior gila punya rencana seperti itu dalam jangka pendek. Mengapa? Zuo Tian Sheng mengerutkan kening. Kakak senior gila selalu memiliki simpul di hatinya, dan simpul ini adalah latar belakangnya. Sebelum dia mengetahui latar belakangnya, saya rasa dia tidak punya pikiran seperti itu. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya. Lalu berapa lama kita harus menunggu? Jangan katakan padaku itu akan memakan waktu puluhan juta atau ratusan juta tahun. Putriku bisa menunggu, tapi aku tidak. Zuo Tian Sheng cemberut. Seharusnya tidak begitu. Puluhan juta tahun terlalu lama bagi kita. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya. Sebaiknya begitu. Pokoknya, apapun yang terjadi, Pak Tua Lu, Pak Tua Yu, dan aku harus hadir saat mereka menikah. Kata Zuo Tian Sheng. Itu sudah pasti. Tanpa restu kalian bertiga, pernikahan mereka tidak akan lengkap. Qin Fei Yang terkeke. Zuo Tian Sheng tersenyum dan berkata, Kalau begitu kamu bisa ceritakan padaku detail tentang si gila kecil, jadi aku bisa membantu menyelidiki latar belakangnya. Meskipun sekarang kau adalah penguasa kota Cloud Sea City, kau tidak bisa membantu mengungkap misteri latar belakang si gila. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya. Apakah itu dibesar-besarkan? Zuo Tian Sheng tercengang. Begini saja, misteri latar belakang matman tidak ada di alam awan langit. Kata Qin Fei Yang. Tidak di alam awan langit. Zuo Tian Sheng terkejut. Meskipun Zuo Xiao Xian tahu bahwa Qin Fei Yang dan yang lainnya bukan dari alam awan langit, Zuo Tian Sheng dan yang lainnya tetap tidak tahu. Mereka semua mengira bahwa Qin Fei Yang dan yang lainnya adalah penduduk asli alam awan langit. Zuo Tian Sheng tidak bodoh. Mendengar perkataan Qin Fei Yang, dia mulai berpikir, Jika misteri latar belakang si gila kecil tidak ada di alam awan langit, mungkinkah di dunia lain? Orang-orang ini tidak mungkin dari dunia lain, bukan? Qin Fei Yang tidak berkata apa-apa lagi dan bertanya, Apakah ada orang di benua timur yang mengalami kesengsaraan tahun ini? Kesengsaraan. Zuo Tian Sheng tertegun dan menggelengkan kepalanya. Belum lagi tahun-tahun ini, bahkan di zaman kuno, aku belum pernah mendengar ada orang yang melewati kesengsaraan, tetapi tidak jarang binatang buas melewati kesengsaraan. Binatang buas yang sedang melewati masa kesusahan. Qin Fei Yang tercengang. Ya, beberapa binatang buas akan melewati masa kesusahan saat mereka berubah, tetapi itu juga sangat jarang. Lagi pula, binatang buas ini pada dasarnya akan bersembunyi untuk menghindari gangguan. Kata Zuo Tian Sheng. Lihat kepalaku. Mengapa aku begitu bodoh? Qin Fei Yang menepuk kepalanya dengan kesal. Jika dia tidak dapat menemukan orang yang melewati kesengsaraan, dia dapat mencari binatang buas. Misalnya, naga mas cakar lima dan naga api dari ibu kota aliansi, semuanya bertransformasi dari ular piton raksasa. Itu benar. Carilah binatang buas jenis ini. Jika dia benar-benar tidak dapat menemukannya, dia dapat mengolahnya sendiri. Sama seperti naga mas lima cakar, karena menyatu dengan tubuh naga leluhur naga api, maka berubah menjadi naga mas lima cakar. Ini setara dengan mengolahnya. Namun, jika dia ingin memahami kedalaman kelima dari kesengsaraan, dia takut kesengsaraan itu akan lebih mengerikan daripada naga api di ibu kota aliansi. Dengan kata lain, tingkat kultivasi binatang buas ini haruslah berada pada tingkat penguasa yang hebat atau bahkan sempurna. Memikirkan hal ini, Qin Fei yang menatap Zhuotian Sheng dan berkata, Paman, kalau begitu bantu aku mengawasi. Jika ada binatang buas yang melewati masa kesusahan, beritahu aku terlebih dahulu. Oke. Zhuotian Sheng menganggup dan berkata, Tetapi sebaiknya kamu tidak terlalu berharap. Sepertinya memang begitu. Dengan kekuatanmu sendiri, mungkin sulit menemukan binatang buas seperti itu. Qin Fei yang merenung sejenak. Tiba-tiba, matanya berbinar dan dia berkata sambil tersenyum, Bagaimana dengan ini, aku akan kembali dan meminta bantuan guru. Menguasai. Zhuotian Sheng tercengang. Ya. Wakil pemimpin sekarang adalah majikanku. Qin Fei yang menganggup. Mustahil. Zhuotian Sheng terkejut. Bisakah aku berbohong padamu? Hanya saja, masalah ini belum dipublikasikan. Qin Fei yang tersenyum. Tidak heran ketua pengadilan pidana melindungi Anda secara pribadi. Jadi itu karena ini. Nak, kau cukup cakap. Kau benar-benar menjadi murid wakil pemimpin. Di masa depan, tolong jaga aku. Zhuotian Sheng berseru dan kemudian tertawa. Berbicara tentang menjaga, Qin Fei yang benar-benar bisa menjaganya sekarang. Karena dalam hal identitas dan status, status Qin Fei yang jauh lebih tinggi daripada Zhuotian Sheng. Namun, Qin Fei yang tidak dapat menahan senyum pahit mendengar kata-kata Zhuotian Sheng. Jelaslah dia sedang menggodanya. Aku tidak bercanda denganmu. Aku serius. Bisakah kau mengantar cenger ke Aula Agung? Zhuotian Sheng berhenti tersenyum dan menatap Qin Fei yang dengan serius. Dia. Qin Fei yang menatap Zhuotiao Cheng di lapangan latihan bela diri dan menggelengkan kepalanya. Saya khawatir itu tidak akan berhasil. Aula Agung memiliki aturan. Seseorang harus memahami jenis hukum dan mencapai alam abadi sempurna. Kalau begitu, kesenjangannya terlalu besar. Zhuotian Sheng menggelengkan kepalanya karena kecewa. Kultifasi Zhuotiao Cheng saat ini hanya berada di alam dewa perang sempurna. Dia masih ribuan mil jauhnya dari alam abadi sempurna. Mengapa Anda ingin dia pergi ke Balai Rung Agung? Qin Fei yang curiga. Saya ingin dia melihat dunia. Selain itu, sumber daya di Hall of the Exalted lebih baik daripada di luar. Selain itu, dia memiliki kesempatan untuk bertemu lebih banyak orang jenius. Dengan cara ini, dia akan menyadari betapa lemahnya dia. Zhuotian Sheng tertawa. Jika begitu, maka tidak perlu pergi ke Balai Agung. Ada banyak orang jenius di Hall of the Exalted. Aku tidak bersikap narsis, tapi tidak ada satupun dari mereka yang dapat dibandingkan denganku dan senior crazy. Mengenai sumber daya, itu bahkan lebih buruk. Arai waktu Hall of the Exalted hanya 500 tahun per hari. Qin Fei yang tersenyum tipis. Itu benar. Arai waktu benda ilahi luar angkasa Anda adalah seribu tahun per hari. Bagaimana saya bisa melupakan hal ini? Dengan time arai, mengapa aku harus pergi ke Hall of the Exalted? Zhuotian Sheng menepuk kepalanya dan menatap Qin Fei yang sambil tersenyum. Apa pendapatmu tentang Cheng, R? Ini masalah kecil. Katakan saja. Hanya saja kamu tahu siapa aku. Aku hanya khawatir jika dia terlalu banyak bicara dan memberitahu orang lain tentang aku, maka bukan hanya aku yang akan terkena dampaknya. Kamu, Paman Lu, dan Tetuayu semuanya akan mendapat masalah besar. Qin Fei yang sedikit khawatir. Jangan khawatir tentang hal itu. Aku telah mengambil batu transmisinya. Tanpa batu itu, kepada siapa dia dapat mengirim pesan? Untuk masa depan, saat dia keluar dari benda ilahi luar angkasa milikmu, aku tentu akan memperingatkannya. Kata Zhuotian Sheng. Qin Fei yang merenung sejenak lalu mengangguk. Baiklah, panggil dia. Zhuotian Sheng sangat gembira. Ia menatap Zhuotiao Cheng dan berkata, Cheng, R, berhenti. Kemarilah. Yang lain boleh pergi dulu. Oke. Zhuotiao Cheng dan kelompok pengawal berhenti. Zhuotiao Cheng menatap para pengawal, menyeka keringat di dahinya, dan tersenyum penuh terima kasih. Terima kasih atas kerja keras kalian. Sama sekali tidak sulit. Merupakan suatu kehormatan bagi kami untuk menjadi mitra pelatihan anda. Sekelompok penjaga melambaikan tangan mereka. Zhuotiao Cheng tersenyum malu dan berkata, Kalau begitu kamu istirahat dulu. Kita akan berlatih di lain hari. Oke. Kelompok pengawal itu mengangguk lalu berbalik untuk pergi. Zhuotiao Cheng juga merapikan pakaiannya dan berlari ke arah Qin Fei Yang dan Zhuotian Sheng. 3187. Ayah, siapa ini? Zhuotiao Cheng berlari mendekat dan menatap Qin Fei Yang dengan curiga. Jangan tanya apapun, jangan katakan apapun, dengarkan dia di masa mendatang. Kata Zhuotian Sheng. Mendengarkan dia. Zhuotiao Cheng tercengang. Ya, apapun yang dikatakannya, anda harus mendengarkannya tanpa syarat. Jangan tanya kenapa, lebih baik kamu menentangnya. Zhuotian Sheng mengangguk. Oke. Zhuotiao Cheng menanggapi dan menatap Qin Fei Yang dengan heran. Apa yang begitu baik tentang orang ini? Mengapa ayahnya sangat menghargainya? Lihat, kapan kita harus membawanya masuk. Zhuotian Sheng memandang Qin Fei Yang dan tersenyum. Sekarang, aku akan membiarkan kakak senior gila membawanya berkultivasi. Qin Fei Yang tersenyum sedikit. Zhuotian Sheng tertegun dan tersenyum. Tidak apa-apa. Dengan hubungan Zhuotiao Xian, si gila, sebagai saudara iparnya, pasti akan mengajari Zhuotiao Cheng dengan sepenuh hati. Orang gila. Zhuotiao Cheng mendengar ini dan menatap Qin Fei Yang dan Zhuotian Sheng dengan kaget. Tetapi tidak seorang pun dari mereka yang menjelaskan. Qin Fei Yang melambaikan tangannya dan mengirim Zhuotiao Cheng ke ruang kultivasi orang gila. Hmm. Orang gila yang sedang menyendiri itu sedikit terkejut ketika melihat Zhuotiao Cheng tiba-tiba muncul. Lalu dia berkata dengan marah, Qin tua, mengapa kamu membawanya masuk? Ikuti kamu, dan biarkan dia berkultivasi. Suara Qin Fei Yang terdengar dalam benaknya. Biarkan aku berkultivasi dengannya. Bukankah itu mendatangkan masalah? Saya tidak akan melakukannya. Orang gila menolak seperti yang diharapkan. Ini adalah ide ayah mertuamu. Qin Fei Yang langsung mengungkit Zhuotian Sheng. Hah. Orang gila itu tertegun, dan sudut mulutnya sedikit berkedut. Dia menatap Zhuotiao Cheng dan berkata, Apakah kamu masih mengingatku? Apakah kita pernah bertemu? Kembali di gedung Tianyu di kota Laut Angin, ekspresi Qin Fei Yang dan si gila berubah drastis, jadi dia agak bingung. Namun, dia benar-benar tahu wajah Matman. Karena entah itu kota Laut Angin atau kota Laut Awan, ada legenda tentang orang ini. Lagipula, dia juga tahu bahwa saudara perempuannya telah kabur dengan orang tersebut. Tentu saja aku punya. Tapi itu tidak penting. Yang penting, apakah kamu sudah memutuskan? Orang gila itu mencibir. Melihat senyum di wajah si gila, Zhuotiao Cheng tidak bisa menahan rasa panik. Lihatlah dirimu. Kau berubah menjadi seekor burung setelah sedikit takut. Pergi dan temui adikmu dulu. Jangan membuat masalah di luar. Halaman ke-6. Orang gila itu melambaikan tangannya dan pintu batu ruang kultifasi terbuka. Zhuotiao Cheng berlari keluar seolah-olah dia sedang melarikan diri. Ketika dia melihat negeri iblis di luar, dia tercengang. Tempat apa ini? Titik. Di luar. Qin Fei Yang mengeluarkan batu dewa pemancar suara dan membuat kontrak dengan Zhuotian Cheng. Bagaimanapun, tidak nyaman baginya untuk berkomunikasi dengan Zhuotiao Xian sepanjang waktu. Zhuotian Cheng kemudian pergi, memerintahkan orang-orang untuk menyiapkan jamuan makan. Qin Fei Yang kembali ke Aula resepsi. Pria berbaju hitam itu juga sangat hormat pada Qin Fei Yang. Meskipun dia tidak tahu tentang situasi Qin Fei Yang, dia tahu bahwa Qin Fei Yang adalah seseorang yang tidak boleh disinggung. Setelah makan malam di siang hari, Qin Fei Yang membawa Dasing kembali ke ibu kota aliansi. Bukankah kamu bilang kamu ingin jalan-jalan keluar? Dasing sangat bingung. Aku memikirkan cara untuk memahami hal mendalam kelima, jadi aku ingin kembali dan mencari guruku. Qin Fei Yang tidak menyembunyikannya. Apa itu? Dasing penasaran. Kau akan tahu saat kau bertemu tuanku. Qin Fei Yang terkekeh. Di bawah pimpinan Dasing, mereka segera kembali ke ibu kota aliansi dan mencari wakil pemimpin. Qin Fei Yang segera menyampaikan idenya kepada wakil pemimpin. Mendengar hal ini, wakil pemimpin merenung sejenak dan bertanya, apakah ide ini akan berhasil? Pasti berhasil. Tetua Agung juga mengatakan bahwa ini adalah jalan pintas. Qin Fei Yang mengangguk. Tidak apa-apa. Wakil pemimpin itu mengangguk, lalu menatap Dasing dan memberi perintah, segera berikan perintah ke mansion tuan kota di semua kota besar untuk mencari binatang buas yang memiliki peluang untuk melewati kesengsaraan. Ya. Dasing menanggapi dengan hormat. Setelah kau menemukannya, bawa semuanya ke ibu kota aliansi. Wakil pemimpin itu berkata lagi. Oke. Dasing mengangguk dan berbalik untuk pergi. Wakil pemimpin tiba-tiba bertanya, Yuan Yuan, apakah kamu pernah mendengar tentang dua orang saat kamu keluar kali ini? Siapa? Qin Fei Yang curiga. Qin Fei Yang, si gilamu. Wakil pemimpin itu tersenyum. Mata Qin Fei Yang berbinar, lalu dia mengangguk dan berkata, Ya, terakhir kali aku kembali ke tanah leluhur keluarga Zhao bersama Zhao Xiao Jin, aku sudah melihat mereka. Kamu sudah melihatnya. Wakil pemimpin itu tercengang. Ya. Pada saat itu, mereka muncul dan mencuri semua urat kristal dan urat jiwa keluarga Zhao. Qin Fei Yang merenung sejenak lalu berkata, Guru, ada sesuatu yang saya tidak tahu harus saya katakan atau tidak. Berbicara. Kata wakil pemimpin. Qin Fei Yang berkata, Dilihat dari situasi saat itu, Qin Fei Yang dan Mogila seharusnya bukan orang jahat, tapi mengapa kamu membunuh mereka saat itu? Ceritanya panjang. Saat itu, mereka membunuh seseorang bernama Wang Hui di kota Tianfeng. Wang Hui ini adalah penguasa kota Tianfeng, dan juga anggota aliansi penggarap jahat kita. Saat itu, saya sangat marah karena ada yang berani menantang martabat aliansi penggarap nakal kita, jadi demi melindungi status aliansi penggarap nakal, saya perintahkan mereka untuk dibunuh. Tetapi sekarang setelah saya pikir-pikir lagi, saya juga bingung. Peristiwa ini adalah kesalahan Wang Hui sejak awal. Wang Hui adalah orang yang telah merusak reputasi aliansi kultifator jahat kita, dan Qin Fei Yang serta si Gilamo tidak bersalah. Jadi kemudian, ketika saya memikirkannya dengan saksama, saya tiba-tiba menyadari sesuatu dan bersiap untuk berdamai dengan mereka. Tapi aku tidak menyangka tetua ke-10 dan Wu Sanyuan akan menimbulkan masalah seperti itu. Sepertinya tidak ada peluang untuk berdamai, karena sekarang, mereka mungkin sudah memasuki istana iblis. Wakil pemimpin itu menggelengkan kepalanya. Itu tidak mungkin. Jika mereka memasuki istana iblis, mengapa tidak ada berita sama sekali? Qin Fei Yang curiga. Keduanya memiliki senjata ilahi berdaulat. Jika mereka benar-benar pergi ke istana iblis, apakah menurutmu orang-orang di istana iblis akan menyebarkan berita itu? Mereka pasti akan melindunginya dengan hati-hati. Kata wakil pemimpin. Itu benar. Qin Fei Yang mengangguk. Jadi, aku menyalahkan diriku sendiri atas masalah ini. Awalnya, mereka bisa saja bergabung dengan aliansi penggarap nakal kita. Wakil pemimpin itu menggelengkan kepala dan mendesah. Berbicara tentang ini, wakil pemimpin itu sedikit terkejut. Dia tidak mengusir Qin Fei Yang dan langsung mengeluarkan batu transmisi suara. Berdengung. Segera. Sosok ilusi muncul. Qin Fei Yang mendongak dan pupil matanya sedikit mengecil. Sosok ilusi ini adalah Lu Zheng Yuan. Salam, wakil pemimpin. Lu Zheng Yuan membungkuh. Ya. Sebelumnya, aku memintamu dan Zhuotiansheng untuk menghubungi Qin Fei Yang dan Mo Sigila melalui Zhuotiaosian. Apakah kamu berhasil menghubungi mereka? Wakil pemimpin bertanya. Saya minta maaf. Kami tidak melakukan pekerjaan dengan baik dan tidak berhasil menghubungi mereka. Lu Zheng Yuan menggelengkan kepalanya. Mengapa? Wakil pemimpin itu mengerutkan kening. Karena ketika kami berkomunikasi, kami mengetahui bahwa Xiaosian telah mengambil inisiatif untuk menghapus jembatan kontrak kami. Lu Zheng Yuan menghela nafas. Ini. Wakil pemimpin itu tercengang. Lu Zheng Yuan berkata, saya pikir Xiaosian takut kita akan mencarinya, jadi dia menghapus jembatan kontrak. Sekarang, kita benar-benar tidak tahu di mana mereka bersembunyi. Kalau begitu ini sungguh sulit. Baiklah, awasi istana iblis dan lihat apakah Qin Feiyang dan si Gilamo diam-diam telah memasuki istana iblis. Wakil pemimpin memberi instruksi. Oke. Lu Zheng Yuan menganggup dengan hormat. Wakil pemimpin melambaikan tangannya dan menyingkirkan batu transmisi suara. Guru, siapakah Zhuo Xiaosian ini? Qin Feiyang menatap wakil pemimpin dengan curiga. Dia adalah putri Zhuo Tian Sheng. Saat itu, dialah yang melarikan diri bersama Qin Feiyang dan Mo Si Gila. Kudengar gadis ini menyukai Mo Si Gila. Saya ingin menghubungi Qin Feiyang dan si Gilamo melalui dia, tetapi sekarang tidak ada harapan. Ini benar-benar seperti pepatah lama, satu langkah yang salah dan seluruh permainan akan kalah. Wakil pemimpin itu menggelengkan kepala dan mendesah. Kalian tidak perlu bersedih hati. Selama kita menunjukkan ketulusan, aku yakin Qin Feiyang dan Mo Gila akan memaafkan kita cepat atau lambat. Qin Feiyang menghibur. Saya harap begitu. Kau kembali ke olah agung dulu. Jangan terburu-buru mempelajari ilmu mendalam kelima. Anda juga dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk menstabilkan diri dan mempersiapkan diri menghadapi terobosan di masa mendatang. Wakil pemimpin mengingatkan. Oke. Qin Feiyang menganggup dan menangkupkan kedua tangannya. Saya permisi dulu. Setelah itu, dia meninggalkan loteng dan menutup pintu. Tepat saat pintu tertutup, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Apakah dia benar-benar salah menebak? Wakil pemimpin tidak berkolusi dengan Blood Hall? Ataukah wakil pemimpin ini terlalu cerdik dan telah bertindak di depannya selama ini? Titik. Dalam perjalanan kembali ke olah agung, Qin Feiyang tiba-tiba berhenti. Sekarang kultivasinya telah mencapai puncak alam mayat hidup, dan hukum-hukumnya telah terhenti di alam kelima, dia tidak punya apa-apa untuk dilakukan sekarang. Mengapa tidak mengawasi wakil pemimpin? Jika wakil ketua benar-benar berkolusi dengan orang-orang di balai darah, pasti ada hubungannya. Mungkin dia bisa menangkapnya kapan saja. Memikirkan hal ini, dia segera memasuki alam kura-kura hitam dan diam-diam menyelinap ke halaman wakil pemimpin. Ketika dia memasuki loteng melalui jendela yang setengah tertutup, dia langsung melihat wakil pemimpin itu duduk sendirian di ruang tamu dengan mata terpejam. Dia tidak tahu apa yang sedang dipikirkan wakil pemimpin itu. Seluruh ruang tamu menjadi sunyi senyap. Waktu berlalu nafas demi nafas. Sekitar satu jam kemudian, wakil pemimpin tiba-tiba melambaikan tangannya dan membuat batas. Kemudian, dia mengeluarkan batu pemancar suara ilahi. Sangat hati-hati. Kinfei yang menatap batas di sekelilingnya, dan sedikit keterkejutan melintas di matanya. Kemudian, dia menatap wakil pemimpin, yang sekarang berada di dalam batas. Berdengung. Sekitar beberapa detik kemudian, sosok hitam tiba-tiba muncul. Itu adalah seorang laki-laki berjubah hitam yang terbungkus rapat. Melihat ini, Kinfei yang segera mengeluarkan batu pemancar suara ilahi. Ada apa? Ada kabar baik. Pria berjubah hitam itu berbicara dengan suara suram. Tidak. Saya butuh bantuanmu sekarang. Wakil pemimpin itu berkata dengan suara yang dalam. Bukankah kau bilang kau punya caranya? Pria berjubah hitam itu mencibir. Hentikan omong kosongmu. Aku butuh bantuanmu untuk memeriksa apakah Kinfei yang dan Mogila telah diam-diam memasuki istana iblis. Kata wakil pemimpin. Bukankah ini suatu hal yang sederhana? Tidak bisakah aliansi penggarap nakalmu melakukannya? Pria berjubah hitam itu berkata dengan nada mengejek. Apakah kamu sengaja memprovokasiku? Mata wakil pemimpin itu menjadi gelap. Jadi bagaimana kalau aku memprovokasi kamu? Rencana terakhir kali sangat sempurna, tetapi itu karena cucumu Ye Tian mengaktifkan hukum waktu dan ruang untuk melarikan diri bersama mereka. Kalau tidak, bagaimana ini bisa terjadi? Pria berjubah hitam itu mendengus. 3188 Rencana sebelumnya Kinfei yang bergumam. Ini memang sudah direncanakan sebelumnya. Jangan sebutkan rencana sebelumnya lagi. Jika Tian, R tidak menguasai hukum ruang dan waktu, dia pasti sudah mati di tanganmu. Lagi pula, Kinfei yang memiliki seseorang yang dapat menguasai hukum ruang waktu. Bahkan tanpa Tianer, kau tidak dapat membunuhnya. Pada akhirnya, itu karena balai darah terlalu tidak kompeten. Wakil pemimpin berkata dengan marah. Baiklah, baiklah, baiklah. Kami tidak kompeten, tapi bagaimana denganmu? Jika aku tidak salah, kau mengambil inisiatif untuk berdamai dengan Kinfei yang untuk menghilangkan kewaspadaannya dan kemudian mengambil kesempatan untuk berkomplot melawannya, benarkan. Tapi apakah dia tertipu? Sampai sekarang, dia belum menanggapi secara langsung. Lagi pula, bukankah aliansi penggarap nakal juga punya mata-mata di Istana Iblis? Apakah kau butuh balai darah untuk membantumu mencari tahu? Pria berjubah hitam itu mencibir. Rock Cultivator Alliance memang punya mata-mata di Demonic Palace, tapi yang berstatus paling tinggi adalah Deacon Elder. Blood Hall berbeda. Sejauh pengetahuanku, ada seorang elder di Demonic Palace yang juga berasal dari Blood Hall. Saya tidak perlu memberitahu Anda tentang status Penatua di Aken dan Penatua. Wakil pemimpin berkata dengan acuh tak acuh. Kau sedang menyelidiki balai darah. Nada bicara pria berjubah hitam itu menurun saat mendengar hal ini. Juga, wakil pemimpin itu mencibir. Baiklah, aku akan membantumu menyelidikinya, tetapi sebaiknya kamu segera menemukan idenya. Masalah ini tidak dapat ditunda lagi karena Kinfei Yang dan Matman Mo sama-sama memiliki Time Array of A Day and A Thousand Years. Selain itu, mereka sangat berbakat dan terus meningkat setiap hari. Tidak akan baik bagi kita berdua jika ini terus berlanjut. Kata pria berjubah hitam itu. Aku tahu. Aku tidak butuh kau untuk mengingatkanku. Wakil pemimpin mendengus dan mematikan kristal transmisi suara. Dia kemudian menutup matanya dan terdiam. Titik. Dunia kura-kura hitam. Akhirnya aku menemukan sesuatu pada mereka. Kinfei Yang bergumam dan menatap kristal transmisi suara di tangannya. Dia telah merekam seluruh percakapan. Ini adalah bukti yang tak terbantahkan. Namun, kemampuan Blood Hole sungguh tidak kecil. Sebenarnya ada seorang tetua di Aula Iblis yang menjadi mata-mata mereka. Dia harus memberi tahu Tetua Huo tentang hal ini sesegera mungkin. Kalau tidak, sesuatu yang besar akan terjadi cepat atau lambat. Dia membuat keputusan yang cepat. Dia mengaktifkan batu pesan ilahi dan mengirim pesan kepada Penatua Huo. Saat itu mereka sudah membangun jembatan kontrak. Weng! Segera! Sosok Penatua Huo muncul. Hem! Ketika Penatua Huo melihat penampilan Kinfei Yang saat ini, dia sedikit terkejut. Dia bertanya dengan heran, kamu adalah Kinfei Yang. Aduh! Kinfei Yang tercengang, kamu juga tahu tentang Mou Yuan. Persoalan Mou Yuan Cheng telah menjadi perbincangan hangat di kota ini beberapa tahun ini, jadi mustahil bagiku untuk tidak mengetahuinya. Tapi yang tidak diduga oleh lelaki tua ini adalah bahwa kamu sebenarnya adalah Mou Feng Yuan. Penatua Huo menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Kemampuan bocah ini sungguh tidak bisa diremehkan. Dia tidak hanya berhasil menyusup ke ibu kota aliansi, dia bahkan berhasil menjatuhkan seorang tetua. Adapun identitas Kinfei Yang, sangat mudah untuk ditentukan. Karena Kinfei Yang tidak mengubah penampilannya saat ia membangun jembatan kontrak dengan tetua Huo. Jadi, informasi yang ia tinggalkan di Batu Pesan Ilahi Tetua Huo adalah miliknya sendiri. Namun sekarang, Kinfei Yang menggunakan wajah Mou Yuan Cheng untuk mengirim pesan kepada tetua Huo. Ditambah dengan informasi di Batu Pesan Ilahi, tetua Huo tentu akan tahu bahwa Mou Yuan Cheng adalah Kinfei Yang. Penatua Huo tersenyum dan bertanya, apakah ada kabar baik yang ingin Anda sampaikan kepada saya? Memang ada kabar baik, tetapi ada juga banyak kabar buruk. Kata Kinfei Yang. Pupil mata tetua Huo mengecil, ceritakan padaku kabar baiknya dulu. Kabar baiknya adalah wakil pemimpin aliansi memang berkolusi dengan Blood Hall. Aku melihatnya dengan mata kepalaku sendiri tadi, dan aku bahkan merekam pembicaraan mereka. Kata Kinfei Yang. Bajingan tua terkutuk itu. Tatapan mata penatua Huo berubah dingin saat dia bertanya, bagaimana dengan kabar buruknya? Saya khawatir kamu tidak akan bisa menerima berita buruk ini. Kinfei Yang menatapnya dengan tatapan mengejek. Lelucon macam apa ini? Situasi macam apa yang belum pernah saya lihat sebelumnya? Katakan saja. Kata penatua Huo. Kalau begitu, kamu cukup hebat. Salah satu tetua istana iblismu adalah mata-mata dari balai darah. Kinfei Yang tersenyum. Apa? Mata penatua Huo tiba-tiba membelalak. Bagaimana? Apakah Anda merasa seperti tersambar petir? Kinfei Yang menatapnya dengan tatapan mengejek. Jangan bersedih atas kemalanganku. Apakah kamu salah? Mungkinkah itu hanya seorang penatua diaken? Penatua Huo melotot ke arah Kinfei Yang dan bertanya. Saya mendengarnya dengan telinga saya sendiri. Bagaimana mungkin saya salah? Jika Anda ada di samping saya sekarang, saya dapat menunjukkan rekamannya. Namun, istana iblismu memiliki seorang tetua diaken yang merupakan mata-mata dari aliansi penggarap nakal. Kinfei Yang tersenyum tipis. Istana iblisku punya mata-mata dari aliansi penggarap jahat. Penatua Huo tercengang. Ia menggelengkan kepalanya dan berkata, Sepertinya aku telah meremehkan aliansi penggarap nakal. Apakah mereka mengatakan penatua yang mana? Mereka tidak mengatakannya. Namun, seharusnya tidak banyak tetua di istana iblis. Dengan kemampuanmu, seharusnya tidak sulit bagimu untuk mengetahuinya. Kinfei Yang terkekeh. Fiuh. Penatua Huo menghela napas panjang dan berkata sambil tersenyum, Bagaimana Anda ingin saya mengucapkan terima kasih karena telah menemukan informasi penting seperti itu? Itu mudah. Aku tidak menginginkan senjata ilahi dominator. Berikan saja aku 180 senjata ilahi tertinggi. Kinfei Yang tersenyum. Enyah. Wajah penatua Huo menjadi gelap. Lihat. Kau berselisih denganku dan kau masih ingin mengucapkan terima kasih padaku. Tidak ada harapan. Kinfei Yang menggelengkan kepalanya. Mengapa kau tidak memberiku 180 senjata ilahi tertinggi? Apakah kamu tidak takut menggigit lidahmu? Penatua Huo memutar matanya. Baiklah, baiklah, baiklah. Anggap saja aku tidak mengatakan apapun. Namun, ada sesuatu yang harus kau atur. Saat ini, wakil pemimpin aliansi dan yang lainnya menduga bahwa kakak senior Feng Xi dan aku telah diam-diam memasuki istana iblis. Oleh karena itu, kau harus bekerja sama. Kata Kinfei Yang. Bagaimana saya harus bekerja sama? Penatua Huo merasa ragu. Kau hanya perlu menerima kenyataan bahwa kakak senior Feng Xi dan aku memang telah diam-diam memasuki istana iblis. Dengan cara ini, aku akan benar-benar aman di ibu kota aliansi. Kinfei Yang tersenyum. Karena kamu sudah mendapatkan buktinya, mengapa kamu masih tinggal di ibu kota aliansi? Penatua Huo mengerutkan kening. Saya ingin tahu apakah ada orang lain di aliansi penggarap nakal yang berkolusi dengan balai darah. Lagipula, ini bukan masalah kecil. Karena aku sudah menyelinap masuk, sebaiknya aku menyelidikinya secara menyeluruh. Kata Kinfei Yang. Baiklah, hati-hati, jika ada bahaya, kirimi aku pesan untuk meminta bantuan segera. Penatua Huo mengingatkan. Oke. Kinfei Yang mengangguk. Apa itu? Setelah masalah dengan aliansi penggarap nakal selesai, sebaiknya kau pertimbangkan untuk datang ke istana iblis kami. Orang tua ini menjamin bahwa kebebasanmu dan si Gilamo tidak akan dibatasi. Kata Penatua Huo sambil tersenyum. Dia sekarang semakin mengagumi Kinfei Yang. Coba pikirkan, pemuda mana di benua timur yang bisa melakukan ini. Dia tidak hanya mendapatkan kepercayaan dari wakil pemimpin aliansi, tetapi dia juga memperoleh informasi penting. Oleh karena itu, dia tidak sabar untuk menyaret Kinfei Yang ke istana iblis sekarang juga dan melatihnya dengan baik. Kita akan membicarakannya saat waktunya tiba. Kinfei Yang tersenyum tipis dan mematikan batu transmisi suara. Berikutnya. Dia tidak pergi. Penghalang itu tidak hilang dan dia juga tidak bisa pergi. Dia terus mengawasi wakil pemimpin aliansi. Segera. Setengah bulan berlalu. Larut malam, wakil pemimpin aliansi akhirnya menerima pesan dari pria berjubah hitam. Bagaimana? Wakil pemimpin aliansi bertanya. Menurut sumber yang dapat dipercaya, kedua orang ini benar-benar telah diam-diam memasuki istana iblis. Pria berjubah hitam itu berkata dengan suara yang dalam. Apa? Wakil pemimpin aliansi tercengang. Pria berjubah hitam itu berkata, juga, dikatakan bahwa mereka tinggal di sisi tetua huo. Tetua huo secara pribadi mengajari mereka. Orang-orang kita sama sekali tidak bisa mendekat. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Wakil pemimpin aliansi mengerutkan kening. Kita hanya dapat mempertimbangkan masalah ini dalam jangka panjang. Pria berjubah hitam itu menggelengkan kepalanya tanpa daya. Kemudian, dia menatap wakil pemimpin aliansi dan berkata, Bagaimana dengan ini? Aku akan kembali dan berdiskusi dengan pemimpin istana dan melihat apa yang dia pikirkan. Baiklah. Wakil pemimpin aliansi mengangguk. Bayangan pria berjubah hitam itu menghilang. Wakil pemimpin aliansi menyingkirkan batu transmisi suara. Dia menundukkan kepalanya dan tampak kesal. Yang mulia. Tiba-tiba, suara singda terdengar di luar. Penghalang yang dipasang oleh wakil pemimpin aliansi kedap suara. Namun, suaranya dapat terdengar dengan jelas. Ketika wakil ketua aliansi mendengar suara singda, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak tercengang. Kemudian, dia menenangkan diri dan menyingkirkan penghalang kedap suara. Dia berjalan keluar perlahan dan melihat singda berdiri di luar dengan hormat. Di belakang singda ada tidak kurang dari seribu binatang buas. Sebagian besar binatang itu adalah ular piton raksasa. Sisanya adalah ular api, singa api, dan binatang lainnya. Kultivasi mereka setidaknya berada pada alam penguasaan dominator yang lebih besar. Di antara mereka, ada seekor ular piton raksasa hitam dan seekor luan api. Mereka berada di alam penguasaan agung. Tidak buruk. Gumam Kinfei Yang. Hanya dalam waktu setengah bulan, mereka telah menemukan begitu banyak binatang. Tuhanku, mereka bisa saja berubah. Singda menunjuk binatang buas itu dan berkata. Wakil pemimpin aliansi memandang mereka satu per satu. Ketika dia melihat ular piton raksasa hitam dan luan api alam penguasaan agung, matanya tidak bisa menahan diri untuk tidak menyusut. Bahkan dia tidak dapat menahan diri untuk tidak waspada terhadap binatang-binatang Gritter Mastery Dominator Realm. Kau wakil pemimpin aliansi penggarap jahat. Saya mendengar dari Singda bahwa Anda memiliki cara untuk mengubah kami. Itulah sebabnya kami datang ke aliansi penggarap nakal. Jika Anda berani berbohong kepada kami, jangan salahkan saya karena bersikap tidak sopan. Ular piton hitam raksasa itu menatap dingin ke arah wakil ketua aliansi. Sebagai binatang Gritter Mastery Dominator Realm, ia sama sekali tidak takut terhadap wakil pemimpin aliansi. Hal itu dikarenakan wakil pemimpin aliansi hanya berada di alam dominator penguasaan besar. Aku punya cara. Wakil ketua aliansi tercengang. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap Singda dengan curiga. Semua binatang buas ini sombong dan tidak terkendali. Jika aku tidak mengatakan itu, mereka tidak akan datang ke aliansi penggarap nakal dengan sukarela. Singda mentransmisikan suaranya dan tersenyum pahit. Karena kamu sudah menipu mereka di sini, apa yang harus kita lakukan sekarang untuk membantu mereka berubah? Jika binatang buas ini mengamuk, bahkan jika kita membunuh mereka, mereka akan membawa banyak masalah bagi aliansi penggarap nakal. Wakil pemimpin aliansi mengangkat alisnya. Saya tidak terlalu memikirkannya. Mengapa kita tidak menenangkan mereka terlebih dahulu? Atau kita bisa meminta naga api untuk datang ke sini? Bukankah dia berhasil berubah? Mungkin dia bisa membantu. Singda berpikir dalam hati. Itulah satu-satunya cara. Wakil pemimpin aliansi menjawab. Ia menatap binatang buas itu dan tersenyum. Semuanya, jangan terburu-buru. Kita harus bersabar. Ikuti Singda keola agung terlebih dahulu. Baiklah, kali ini aku akan percaya padamu. Ular piton hitam raksasa itu berbicara. 3189 Alam kura-kura hitam. Melihat Singda pergi bersama sekelompok binatang buas, Kinfei yang tidak dapat menahan diri untuk tidak melihat ke arah wakil pemimpin aliansi. Ada cara untuk membuat binatang ini berubah. Itu adalah gertakan yang terlalu besar. Melihat wakil pemimpin aliansi dan Singda, bercumbu, dia tahu bahwa ini hanyalah tindakan sementara Singda. Namun, wakil pemimpin aliansi dan Singda tidak punya cara, tetapi dia punya cara untuk membuat satu atau dua binatang berubah. Tentu saja. Keyakinannya tidak terlalu tinggi. Tetapi sekarang bukan saatnya memikirkan hal itu, dia harus bergegas kembali ke Hall of the Exalted. Langsung. Dia menguasai alam kura-kura hitam dan pergi tanpa bersuara. Setelah meninggalkan ibu kota aliansi, dia keluar dari alam kura-kura hitam dan terbang menuju Aula yang mulia. Dan kecepatannya tentu saja tidak secepat Singda dan sekelompok binatang buas. Bagaimana situasinya? Mengapa dia tiba-tiba membawa begitu banyak binatang? Dan ada dua raja binatang dari alam dominator sempurna. Ketika Qin Fei yang tiba di Aula Agung, Aula Agung sudah gempar. Dan sekelompok binatang itu tersusun di barisan pegunungan tak jauh dari puncak surgawi. Keributannya terlalu besar. Bahkan Zhao Xiaojin dan Ye Tian pun terbangun. Keduanya juga berdiri di puncak-puncak surgawi, memandangi binatang buas dari jauh, mata mereka dipenuhi kecurigaan. Apa yang sedang terjadi? Tiba-tiba, seorang wanita berpakaian hijau mendarat di samping keduanya dan bertanya dengan wajah penuh keterkejutan. Itu benar. Wanita ini adalah cucu dari tetua Agung. Dan-dan. Ye Tian mendengar suara ini dan menoleh menatap wanita berpakaian hijau itu, ekspresinya tak dapat dipungkiri sedikit terkejut. Zhao Xiaojin juga sama. Melihat ekspresimu, sepertinya kamu tidak menyambutku kembali. Wanita berpakaian hijau itu menatap keduanya dengan rasa tidak puas. Tidak, tidak. Zhao Xiaojin segera melambaikan tangannya dan berkata sambil tersenyum, Saudari Dan-dan, kapan Anda kembali? Mengapa Anda tidak memberitahu kami sebelumnya? Kami bisa saja pergi menyambut Anda. Adapun Ye Tian, senyum muncul di wajahnya. Saya baru kembali beberapa hari. Apa yang terjadi dengan binatang buas ini? Wanita berpakaian hijau itu curiga. Ye Tian menggelengkan kepalanya dan berkata, kami juga tidak tahu. Sing da yang membawa mereka ke sini. Awalnya, aku ingin bertanya kepadanya, tetapi dia yang mengatur binatang buas ini. Lalu aku bertanya kepada Mo dan pergi. Pak, wanita itu tertegun dan buru-buru bertanya, orang ini, di mana dia sekarang? Apa yang telah terjadi? Ye Tian menatapnya dengan bingung. Tidak banyak. Aku hanya membencinya. Wanita berpakaian hijau itu mendengus dingin. Jika kamu membenciku, mengapa kamu datang ke puncak surgawi? Pada saat ini, terdengar suara tawa samar. Mereka bertiga berbalik dan melihat Qin Fei Yang melesat di langit bagaikan sambaran petir, mendarat di puncak gunung. Kemana saja kamu akhir-akhir ini? Unit investigasi kriminal sedang mencari Anda tadi, tetapi mereka tidak mengatakan apapun. Zhao Xiaojin menatap Qin Fei Yang dengan curiga. Qin Fei Yang melirik wanita berpakaian hijau itu dan tersenyum pada Zhao Xiaojin. Dia pergi jalan-jalan. Kamu masih berminat jalan-jalan. Orang jenius memang berbeda. Mereka tidak selevel dengan kita. Ye Tian terkekeh. Kakak Ye, kau pasti mengolok-olokku. Qin Fei Yang tersenyum tak berdaya dan menatap binatang buas itu. Apakah kamu pikir aku tidak ada? Wanita berpakaian hijau itu mengangkat alisnya dan bahkan tidak menyapanya. Beraninya aku. Aku hanya anak yang tidak dikenal. Bagaimana mungkin aku mampu menyinggung cucu dari tetua agung? Qin Fei Yang tersenyum tanpa menoleh ke belakang. Tidak dikenal. Wanita berpakaian hijau itu menatapnya dengan marah. Ada apa? Apakah aku pernah menyinggungmu sebelumnya? Qin Fei Yang berbalik dan menatapnya dengan curiga. Jika aku tidak kembali ke olah agung, aku tidak akan tahu bahwa kamu telah menguasai enam jenis kekuatan hukum. Tidak, ini tujuh. Mengapa kau tidak mengatakannya saat aku menantangmu? Apakah kamu meremehkanku? Wanita berpakaian hijau itu merasa kesal. Awalnya, dia memandang rendah Qin Fei Yang, tetapi dia tidak menyangka bahwa ketika dia kembali ke olah yang mulia, dia malah terkejut. Dia akhirnya mengerti mengapa kakeknya begitu sopan kepada orang ini. Saya orang yang rendah hati. Qin Fei Yang tersenyum tipis. Cih. Wanita berpakaian hijau itu menunjukkan ekspresi jijik. Ye Tian dengan cepat menyelak keduanya dan menatap mereka. Tunggu sebentar. Tujuh jenis hukum apa? Bukankah ada enam? Kakak Ye, kamu masih belum tahu. Anak ini sebenarnya telah menguasai tujuh jenis kekuatan hukum. Kata wanita berpakaian hijau itu. Apa? Ye Tian menatap Qin Fei Yang dengan heran dan bingung. Zhao Xiao Jin juga sama. Baru beberapa waktu lalu, aku menerima berita bahwa ketika dia membunuh tetua ke-10 di kota Lautan Awan, dia secara langsung memahami kedalaman ke-4 dari jenis kekuatan hukum. Lagi pula, Anda tidak akan pernah bisa menebak hukum apa itu. Kata wanita berpakaian hijau itu. Hukum apa? Keduanya terkejut dan bingung. Mereka berkultivasi secara tertutup, jadi mereka tidak tahu apa yang terjadi di kota Lautan Awan. Hukum karma. Kata wanita berpakaian hijau itu. Apa? Hukum karma. Ye Tian langsung menatap Qin Fei Yang. Apakah ada yang namanya hukum karma di dunia ini? Zhao Xiao Jin memasang ekspresi bingung. Ya. Itu adalah jenis hukum yang sebanding dengan hukum ruang, waktu, dan kehidupan. Kakakmu, aku melihatmu semakin tidak jujur. Kau tidak hanya menyembunyikannya dari orang lain, tetapi kau bahkan menyembunyikannya dariku dan Xiao Jin. Apakah kau memperlakukan kami sebagai teman? Ye Tian menatap Qin Fei Yang dengan marah. Batuk. Qin Fei Yang terbatuk kering dan tersenyum malu. Aku hanya takut menyakiti kalian berdua. Saya sudah lama terluka, jadi saya tidak keberatan terluka sekali lagi. Ye Tian memutar matanya ke arahnya. Kakak Ye Tian, Xiao Jin, menurutku dia sama sekali tidak memperlakukan kalian berdua sebagai teman. Wanita berpakaian hijau itu mengerutkan bibirnya. Wanita, apakah menyenangkan untuk menebar perselisihan di antara kita? Alis Qin Fei Yang terangkat. Itu hanya fakta. Wanita berpakaian hijau itu mendengus, lalu menatap Ye Tian dan berkata, Kakak Ye Tian, aku juga ingin tinggal di puncak surga. Mengapa kamu di sini? Ye Tian tercengang. Karena mereka berdua bisa tinggal di sini, mengapa aku tidak? Wanita berpakaian hijau itu menunjuk ke arah Qin Fei Yang dan Zhao Xiao Jin, tampak tidak yakin. Ye Tian tersenyum pahit dan mengangguk, Baiklah, kamu bisa pindah ke sini kapan saja. Kamu bisa menjadi teman Xiao Jin. Lebih seperti itu. Wanita berpakaian hijau itu tersenyum puas, memegang tangan Zhao Xiao Jin, dan berkata sambil tersenyum, Xiao Jin, ayo kita bantu aku membereskan. Kita akan tinggal di rumah gua yang sama di masa depan. Tentu. Zhao Xiao Jin mengangguk senang. Tampaknya hubungan mereka memang baik. Suara mendesing. Tapi pada saat ini, Sing Da datang lagi. Apa yang kamu lakukan berlarian? Ye Tian menatapnya dengan curiga. Mendesah. Sing Da menghela nafas, menatap Qin Fei Yang, dan bertanya, kemana kamu pergi? Bukankah kau bilang kau tidak ada di sana? Apa lagi yang bisa saya lakukan? Berkeliaran, mencari kesempatan untuk menerobos. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya. Bukankah sudah kukatakan? Jangan khawatir. Lihatlah binatang buas ini, apakah kamu puas dengan mereka? Sing Da menunjuk binatang buas di pegunungan tak jauh dari sana. Ya. Qin Fei Yang mengangguk. Agar mereka mau mengikutiku ke aliansi penggarap nakal, aku menghabiskan banyak tenaga. Tapi sekarang ada masalah. Sing Da mengerutkan kening. Masalah apa? Qin Fei Yang menatapnya dengan curiga. Tentu saja, dia tahu apa masalahnya, tetapi dia pasti tidak akan mengatakannya dengan lantang. Kalau tidak, Sing Da akan tahu bahwa dia sedang mengawasi wakil pemimpin aliansi. Aku menipu mereka di sini. Sing Da segera menjelaskan situasinya secara singkat, lalu berkata, awalnya, Tuan ingin meminta bantuan naga api, tetapi ketika saya pergi mencarinya tadi, ia malah kabur. Saya tidak tahu di mana ia sekarang. Kabur. Qin Fei Yang tercengang. Ya. Pokoknya, orang ini tidak bisa diam seharipun. Jangan dibahas lagi. Apa kamu punya ide? Sing Da menggelengkan kepalanya, menatap Qin Fei Yang dan bertanya. Bahkan guru dan anda tidak dapat berbuat apa-apa, apa yang dapat saya lakukan. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya, menatap binatang buas itu, dan berkata, tapi aku bisa mencobanya. Ketika naga api berubah, aku melihat seluruh prosesnya dengan mataku sendiri. Tapi beri aku waktu. Baiklah, kau bisa memikirkannya sendiri. cobalah untuk menenangkan mereka terlebih dahulu. Sing Da tertawa dan tidak bisa menahan napas lega. Karena Qin Fei Yang yang menangani masalah ini, itu tidak ada hubungannya dengan dia. Bagaimanapun, dia hanya bertanggung jawab untuk menemukan binatang buas ini dan membawanya ke aliansi penggarap nakal. Aku tahu. Terima kasih atas kerja kerasmu. Aku akan mentraktirmu minum lain kali. Qin Fei Yang berkata sambil tersenyum. Baiklah, aku tinggalkan saja. Sing Da mengangguk sambil tersenyum, lalu menghilang tanpa jejak. Kakakmu, apa yang terjadi? Apakah kau meminta Sing Da untuk menemukan binatang buas ini? Dan guru yang kau sebutkan tadi, jangan bilang kau sudah setuju menjadi murid kakekku. Ye Tian menatap Qin Fei Yang dengan kaget. Ya, saya sudah setuju. Jadi, berdasarkan senioritas, Anda harus memanggil saya paman. Qin Fei Yang terkekeh. Wajah Ye Tian menjadi gelap. Zhao Xiaojin dan wanita berpakaian hijau menatap Qin Fei Yang dengan kaget. Mereka benar-benar tidak tahu tentang ini. Sebab, tidak ada seorang pun di aula yang mulia yang menyebutkan bahwa orang ini telah menjadi murid wakil pemimpin aliansi. Murid wakil pemimpin aliansi itu bagaikan seekor ikan mas yang melompat melewati gerbang naga, membumbung tinggi di langit. Lalu mengapa kamu meminta Sing Da untuk menemukan binatang buas ini? Zhao Xiaojin curiga. Kita buat mereka tetap penasaran dulu. Qin Fei Yang tersenyum misterius dan terbang menuju pegunungan. Dia sangat misterius. Dia pasti sedang merencanakan sesuatu yang buruk. Xiaojin, abaikan saja dia. Ayo, temani aku berkemas. Wanita berpakaian hijau itu menarik Zhao Xiaojin dan terbang menuju gunung besar lainnya. Menatap punggung Qin Fei Yang, mata Zhao Xiaojin penuh kecurigaan. Dia tahu identitas asli Qin Fei Yang. Sekarang dia tidak hanya menunjukkan bakatnya yang mengerikan, tetapi juga menjadi murid wakil pemimpin aliansi, bukankah akan lebih mudah untuk mengetahui hubungan antara wakil pemimpin aliansi dan balai darah. Sebenarnya, dia tidak tahu bahwa Qin Fei Yang telah mengetahuinya. Ye Tian menatap Qin Fei Yang dan merenung sejenak. Meskipun dia penasaran, dia tidak ikut bersenang-senang dan kembali ke gua sendirian. Segera, Qin Fei Yang mendarat di atas pegunungan. Sekelompok binatang nampak penasaran dengan balai agung, memandang ke sana kemari. Apa yang sedang kamu lihat? Ini wilayah kita sekarang. Keluar dari sini. Ular piton hitam dan luan api melihat Qin Fei Yang di langit dan langsung berteriak dengan dingin. Apakah kamu mencoba mengambil alis sarang itu? Qin Fei Yang tersenyum tipis. Bukan saja dia tidak pergi, tetapi dia juga mendarat di depan kedua binatang buas itu. Kamu masih berani turun. Kedua binatang itu saling berpandangan, dan cahaya yang ganas bersinar di mata mereka. Binatang buas ganas lainnya juga perlahan berkumpul dan menatap Qin Fei Yang dengan niat jahat. 3.190 Kalau orang lain, mereka pasti sudah mengompol di hadapan ribuan monster, yang terlemah adalah seorang griter dominator. Namun, ekspresi Qin Fei Yang tidak berubah. Kamu cukup berani. Ular piton hitam itu menatap Qin Fei Yang dengan heran. Tidak buruk, tidak buruk. Qin Fei Yang tersenyum. Jangan terlalu sombong. Apa kau benar-benar berpikir aku tidak akan membunuhmu? Sekalipun aku membunuhmu sekarang, wakil pemimpinmu tidak akan berani berbuat apa-apa padaku. Mata ular piton hitam itu berubah dingin. Mungkin. Namun, jika kau benar-benar membunuhku, itu akan menjadi kerugianmu. Qin Fei Yang tersenyum tipis. Kerugianku. Ular piton hitam itu tertegun sejenak sebelum tertawa. Apa kamu bodoh? Kau bahkan tidak memiliki sedikitpun hubungan dengan kaisar ini. Kerugian apa yang akan diderita kaisar ini jika kau meninggal? Binatang-binatang lainnya pun menertawakannya. Kaulah yang bodoh. Qin Fei Yang tertawa. Bajingan, berani sekali kau menghinaku. Ular piton hitam itu mengangkat ekornya yang besar dan mengayunkannya ke arah Qin Fei Yang. Namun, Qin Fei Yang masih berdiri di sana dengan tenang dan berkata dengan acuh-ta'acuh, mengapa kamu datang ke aliansi penggarap nakal kali ini? Ular piton hitam itu tercengang. Ekornya yang besar berhenti di atas kepala Qin Fei Yang sambil menatap Qin Fei Yang dengan heran. Bukanlah tugas yang mudah untuk mengubahnya. Qin Fei Yang tersenyum. Ular piton hitam dan ular api saling berpandangan. Ular piton itu menarik ekornya dan menatap Qin Fei Yang. Maksudmu kau percaya diri? Tidak, aku tidak. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya. Apakah kamu mempermainkanku? Ular piton hitam itu kembali mengamuk, ekornya yang besar langsung menghantam ke arah Qin Fei Yang. Namun, luan api mengayunkan cakarnya dan menepis ekor ular piton hitam itu. Tidak bisakah kau bersikap tidak mudah tersinggung? Dia belum selesai. Jika dia bilang dia tidak percaya diri, mengapa kita harus mendengarkan omong kosongnya? Lagi pula, lihatlah kultifasinya. Dia hanya berada di tahap kesempurnaan agung yang tak terhancurkan. Dia bahkan lebih lemah dari seekor semut. Trik apa yang mungkin dia miliki? Mata ular piton hitam itu penuh dengan penghinaan. Kita tidak bisa menilai buku dari sampulnya. Pernahkah kamu mendengarnya? Luan api melotot ke arahnya, lalu menatap Qin Fei Yang dan berkata, Teruskan. Meskipun aku tidak yakin, setidaknya ada kesempatan, terutama untukmu. Qin Fei Yang menatap ular piton hitam itu dan berkata sambil tersenyum, Jika tidak terjadi apa-apa, kurasa aku bisa membantumu berubah menjadi naga hitam. Benar-benar. Mata ular piton hitam itu berbinar-binar. Benar atau tidaknya, kita baru akan tahu setelah mencobanya. Kata Qin Fei Yang. Baiklah. Aku akan membuatmu tetap hidup untuk saat ini. Jika kau benar-benar dapat membantuku berubah menjadi naga suci, aku akan menyetujui tiga permintaanmu tanpa syarat. Namun jika kau gagal pada akhirnya, tes. Kalau begitu jangan salahkan aku karena bersikap tidak sopan dan memakanmu hidup-hidup. Ular piton hitam itu tertawa sinis. Apakah ada orang yang sama tidak masuk akalnya seperti anda? Jika kau berhasil, kau harus menyetujui tiga permintaanku. Jika kau gagal, kau akan memakanku hidup-hidup. Bagaimana jika aku tidak membantumu? Kau tak akan punya kesempatan. Kau mengerti. Jadi, seharusnya kau berterima kasih padaku. Qin Fei Yang mendengus dingin. Jika kau benar-benar berhasil, aku akan berterima kasih padamu dengan sepantasnya. Ular piton hitam itu tertawa. Baiklah, aku juga akan membuat kesepakatan. Kata Qin Fei Yang. Katakan saja, selama kau tidak memintaku untuk mati, aku akan mempertimbangkannya. Kata ular piton hitam. Jika aku bisa membantumu berubah menjadi naga suci, maka kau akan tetap di sisiku. Kata Qin Fei Yang. Tetap di sisimu. Apakah kamu layak? Ular piton hitam itu memandang Qin Fei Yang dan tidak dapat menahan tawa bangganya. Jadi tidak ada ruang untuk negosiasi. Baiklah, selamat tinggal. Qin Fei Yang berkata dan berbalik untuk pergi. Dia benar-benar tidak percaya bahwa binatang buas itu berani membunuh di aula yang mulia. Tentu saja. Melihat Qin Fei Yang hendak pergi, ekspresi ular piton hitam besar itu berubah sedikit bingung. Ia buru-buru berkata, Tunggu sebentar, kita masih bisa bicara. Bagaimana mungkin kau, manusia, bersikap seperti ini? Kau berubah menjadi bermusuhan hanya karena sedikit perbedaan pendapat. Kau masih menyalahkanku. Qin Fei Yang melihatnya tanpa berkata apa-apa. Ular piton hitam itu merenung sejenak, lalu menatap Qin Fei Yang dan berkata, Aku bisa tinggal di sisimu, tetapi harus ada batas waktu. Kau tidak bisa membuatku mengikutimu seumur hidup. Batas waktu. Qin Fei Yang berpikir sejenak dan mengangguk. Oke, 10 miliar tahun. Pergilah ke neraka, paling lama 10 ribu tahun. Urat ular piton hitam itu menonjol. 10 miliar tahun. Apa bedanya itu dan selamanya? Itu terlalu sedikit. Bagaimana kalau begini, aku akan mundur selangkah. 9 miliar tahun. Kata Qin Fei Yang. Kau benar-benar ingin aku menjadi petarungmu seumur hidup. Tidak, 20 ribu tahun. Ular piton hitam itu menggelengkan kepalanya. Huo Luan menatap Qin Fei Yang dan ular piton hitam yang sedang tawar-menawar dan tak dapat menahan diri untuk tidak memutar bola matanya, lalu berkata, Tidak bisakah kalian bersikap lebih terus terang? Mari kita mundur selangkah. 100 juta tahun. Apa hubungannya ini denganmu? Ular piton hitam itu melotot marah ke arah Huo Luan. Menurutku kamu bertele-tele. Kalau kamu tidak mau, biar aku saja yang melakukannya. Setelah Huo Luan selesai, ia menatap Qin Fei Yang dan bertanya, Siapa namamu? Mo Yuan. Kata Qin Fei Yang. Huo Luan berkata, Jika kau dapat membuatku berubah menjadi Phoenix Api, aku berjanji akan melindungimu selama 100 juta tahun. Mudah. Qin Fei Yang tersenyum. Bajingan, beraninya kau mencuri bisnisku. Itu terlalu tidak masuk akal. Melihat ini, ular piton hitam itu melotot marah ke arah Huo Luan, lalu menatap Qin Fei Yang dan berkata, Baiklah, 100 juta tahun lagi. Itu kesepakatan. Momong-omong, 100 juta tahun ini tidak termasuk rentang waktu. Kita harus menghitungnya berdasarkan waktu normal. Qin Fei Yang menambahkan, Jika mereka menghitung berdasarkan rentang waktu, maka 100 juta tahun akan menjadi tidak berarti. Itu akan berlalu dalam sekejap mata. Tentu saja. Ular piton hitam itu mengangguk. Qin Fei Yang tersenyum. 100 juta tahun adalah masalah yang bahkan tidak berani ia pikirkan. Itu terlalu lama. Dan jika dia benar-benar menunggu selama 100 juta tahun, dia tidak akan membutuhkan ular piton hitam ini lagi. Namun, di mata ular piton hitam, 100 juta tahun hanyalah sekejap mata. Oleh karena itu, menurutnya, jika ia benar-benar dapat berubah menjadi naga ilahi, itu akan menjadi tawaran yang menguntungkan, jadi ia pun tersenyum. Kalau begitu, aku akan membawamu ke suatu tempat. Setelah berkata demikian, Qin Fei Yang melambaikan tangannya dan menghilang tanpa jejak bersama ular piton hitam itu. Bagaimana dengan kita? Apakah kamu tidak peduli pada kami? Binatang buas lainnya tak kuasa menahan diri untuk melihat ke arah Huo Luan. Apa terburu-buru? Jika dia benar-benar punya cara untuk mengubah situa hitam menjadi naga ilahi, maka dia pasti punya cara untuk mengubah kita juga. Jadi jangan khawatir, mari kita tunggu dan lihat. Kata Huo Luan. Baiklah. Binatang-binatang lainnya mengangguk. Orang ini makin lama makin mesum. Ya, aku tidak dapat menahan rasa geli di kulit kepalaku hanya dengan melihat binatang buas ini, tetapi orang ini benar-benar berlari untuk mendekati mereka. Melihat kejadian ini, murid-murid Aula Agung tak kuasa menahan diri untuk menggelengkan kepala. Orang aneh macam apa ini? Namun, mereka terlalu jauh, sehingga mereka tidak dapat mendengar dengan jelas apa yang dikatakan Kinfei yang kepada binatang buas itu. Dunia Kura-Kura Hitam. Wilayah Barat. Kinfei yang tentu saja tidak bisa membawa ular piton hitam langsung ke tanah iblis. Tidak ada apapun di wilayah barat kecuali laut darah yang tak berujung, jadi tidak perlu khawatir akan terekspos. Di mana ini? Ular piton hitam itu melirik ke arah laut darah, matanya penuh dengan keterkejutan. Bagaimana bisa ada begitu banyak darah? Mungkinkah orang ini punya niat jahat? Lihatlah dirimu, kau adalah seorang dominator tingkat kesempurnaan agung. Aku hanyalah seorang undet tingkat kesempurnaan agung. Apa yang dapat kulakukan padamu? Kinfei yang membaca pikirannya dan tak dapat menahan diri untuk memutar matanya. Itu benar. Ular piton hitam itu tertegun sejenak, lalu mengangguk sambil tersenyum bangga dan bertanya, solusi apa yang kamu punya? Aku bilang padamu, jangan main tipuan. Tetaplah di sini dan jangan berlarian. Kinfei yang berkata dan menutup matanya. Suara mendesing. Momen berikutnya. Dua pria parubaya muncul di depannya. Mereka adalah Pilupi dan Teta Wang. Keduanya hendak membungkuk, tetapi Kinfei yang cepat memberi isyarat agar mereka tetap diam sambil melirik ular piton hitam itu. Pilupi dan Teta Wang melirik ular piton hitam itu, dan pupil mereka sedikit mengecil. Mereka juga mengerti maksud Kinfei yang. Dia memberi tahu mereka untuk tidak menyebut kata dominator. Ikuti aku. Kinfei yang berkata dengan suara rendah. Kemudian, dia membawa Lier dan dua orang lainnya dan berjalan menjauh. Apa yang sedang terjadi? Ular piton hitam itu memandang mereka bertiga dengan curiga. Kinfei yang melirik ular piton hitam itu, lalu menatapi Pilupi dan Teta Wang dan berkata, Aku ingat bahwa di tanah suci, selain tubuh dewa naga leluhur naga emas, kamu juga mendapat tubuh naga leluhur naga hitam. Saya mendengar tentang hal ini dari Nona teratai api. Tampaknya putri naga dan naga hitam menyamar sebagai Nona Yi Yi dan gurunya untuk memancing Anda dan Huo Yi keluar. Tetapi kemudian, mereka bukan saja tidak berhasil, tetapi mereka juga dibunuh olehmu. Sepertinya pada saat itulah kau mengambil busur ilahi matahari terbenam dan tiga artefak ilahi lainnya. Untuk kata Wolf, Itu benar. Saya ingat ada naga leluhur naga hitam, naga leluhur naga api, naga leluhur naga emas, dan naga perak. Dan ketika aku pergi, aku juga memasukkan tubuh mereka ke alam kura-kura hitam. Di mana tubuh mereka sekarang? Kinfei yang bertanya. Nona teratai api memberitahu kami sebelumnya bahwa Anda mungkin membutuhkannya, jadi kami menyimpannya. Sekarang, tubuh dewa dari keempat naga leluhur berada di lapisan atas perbendaharaan dewa. Untuk kata Wolf, Teratai api, Gadis ini benar-benar mengenalku. Kinfei yang terkekeh, lalu berkata, Baiklah, bawa ke perbendaharaan ilahi dan bawakan aku tubuh dewa leluhur naga hitam. Oke. Keduanya membuka altar dan bergegas menuju gurun kematian karena perbendaharaan ilahi berada di bagian terdalam gurun kematian. Kinfei yang juga berbalik dan berjalan ke depan ular piton hitam itu, dan berkata sambil tersenyum, Jangan khawatir, mereka akan segera kembali. Mereka lebih lemah darimu, Bisakah mereka membantu kaisar ini? Ular piton hitam itu tampak ragu-ragu. Mereka jelas tidak dapat membantu Anda, tetapi barang yang akan mereka bawa harus berguna bagi Anda. Kinfei yang tersenyum. Apa itu? Ular piton hitam itu terkejut. Anda akan tahu saat Anda melihatnya. Kinfei yang tersenyum. Ular piton hitam itu tidak dapat menahan diri untuk tidak menantikannya. Melihat ekspresi tenang orang ini, apakah dia benar-benar punya cara? Jika memang begitu, alangkah hebatnya. Karena ia ingin menjadi naga ilahi bahkan dalam mimpinya. Biarkan saya melihat situasi di tubuh Anda. Setelah Kinfei yang selesai berbicara, dia mengirimkan indra ilahinya ke tubuh ular piton hitam. Ular piton hitam sedikit melawan, tetapi karena ini terkait dengan transformasinya, dia hanya bisa bertahan dan membiarkan Kinfei yang mengamatinya. Terima kasih telah menonton!